Oke, baik. Saya bisa share screen ya. Iya. Oh, nanti mau di-share screen dari Ibu Fera? Iya, dari aku aja. Oke. Minta tolong mungkin tim Kupuku kita bisa di-spotlight dulu. Oke. Selamat pagi Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Amu swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Satrian Bito dari Kupuku Indonesia yang akan memandu talk show pada pagi hari ini. Kami berharap Bapak Ibu Sobat Kupuku dalam keadaan sehat, tetap aman, dan tetap semangat. Ini mohon maaf juga nih Bapak Ibu, misalkan kalau aku agak sedikit salah-salah ngomong, karena badan lagi agak sumeng-sumeng. Tapi itu tidak menyurutkan semangat kita pagi hari ini, Ibu Fera. Oke. Bapak Ibu, Sobat Kupuku, kami mohon izin untuk, karena kita akan memulai sebentar lagi, kami mohon izin untuk menaktifkan mikrofon Bapak Ibu untuk sementara waktu, supaya mengantisipasi kalau ada audio yang bocor. dan kami juga mohon izin untuk kita merekod, jadi seluruh acara rangkaian kita talk show pada pagi hari ini akan terekam dan yang akan kita bisa dilihat, supaya bisa dilihat kembali, diputar kembali di channel YouTube Indonesia. Oke, Bapak Ibu Sobat Kupuku, selamat datang sekali lagi di talk show supportive parenting bagian 2 dengan topik 5 kiat membangun karakter dari jatuh bangun anak. Tentunya 5 kiat ini bukan terbatas hanya 5 kiat saja, nanti mungkin kita juga bisa menggali dari Bapak dan Ibu juga dan mungkin bisa jadi 1001 kiat mungkin suatu hari karena yang namanya manusia tidak ada yang namanya satu solusi untuk semua atau semua masalah hanya dengan satu solusi juga. Jadi kita mungkin juga bisa mendapatkan banyak insight, banyak ide-ide baru juga dari Bapak Ibu Sobat Kupuku yang hadir di pagi hari ini. Nah, tentu pagi hari ini kita sudah bersama menarah sumberian. Ciamik sekali yang Bapak Ibu Sobat Kupuku yang sudah makin familiar karena kemarin sudah bergabung, lebih dari 200 orang bergabung, jadi semakin banyak yang familiar dengan Bu Fera. Tapi mungkin yang baru saja bergabung, sedikit saja mungkin Bu Fera memakai, beliau adalah seorang ibu dengan tiga anak dan beliau juga adalah seorang konsultan komunikasi yang ternama juga pastinya dan beliau juga adalah pegiat literasi dan parenting. dan dari Talkshow pada pagi hari ini, kami juga sangat berterima kasih untuk kolaborator yang turut mendukung berjalannya Talkshow pada pagi hari ini. Ada Taman Baca Anak Lebah, ada Bookstay, dan Semangati Guru. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih sekali untuk Buku Untuk Papua yang sebagai mitra kita, community partner kita di kegiatan Talkshow pada pagi hari ini. Semoga melalui Buku Untuk Papua kita juga semakin bisa menjangkau lagi teman-teman Sobat Kupuku yang berada di timur Indonesia. Baik, Bu Fera Maki, tanpa panjang lebar lagi. Terima kasih sekali lagi Bu Fera. Sudah sedia meluangkan waktu di pagi hari, ya mungkin saja dengan tiga anak di pagi hari Sabtu ini. Masih hektik tentunya, mesti ada hal-hal ritual pagi mungkin yang harus dilakukan, tapi sekarang Bu Fera bersama kita di sini, bersama Bapak Ibu Sobat Kupuku juga, untuk turut berbagi, dan tentunya kami sangat berharap bahwa semua wawasan, semua insights yang akan kita begali bersama ini, Bu Fera, ini juga banyak bisa memberikan manfaat yang luar biasa juga untuk Bapak Ibu Sobat Kupuku, dimanapun mereka berada. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Fera. Oke, kita bisa mulai Bu Fera. Ya, baik Mas Dito, terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat semuanya. Senang sekali saya berada di sini bersama Mas Dito, bersama Kupuku, di sini ada Ibu Eki, ada Mbak Kori juga, dan tim Kupuku semuanya, dan juga dari teman-teman yang mungkin tergabung juga dari komunitas Taman Baca Anak Lebah, ada dari Bookstack juga, Book Storytelling and Technology, dan juga mungkin ada di sini beberapa teman-teman yang juga berprofesi sebagai guru, kita punya program juga namanya Semangati Guru, yaitu program untuk membuat proyek di kelas dengan sistem crowdfunding, seperti itu. Nah, buat teman-teman semua yang ada di sini, seperti juga halnya Mas Dito yang agak-agak sumeng dikit, mungkin nanti saya mohon izin kalau saya lagi berbicara, saya akan minum berapa kali, karena juga ini lagi proses penyembuhan dari flu. Alhamdulillah ini hanya flu. Tapi ya, kadang-kadang kalau tenggorokan kering, nanti saya minta izin untuk minum sedikit di beberapa selang waktu. Nah, dalam sesi ini, saya ingin sekali Ibu-ibu, Bapak-Bapak yang ada di sini juga ikut berinteraksi dan berdiskusi dalam hal nanti saya akan ada beberapa pertanyaan, Bapak-Ibu bisa menulis di kolom chat jawabannya apa, pemikirannya seperti apa, karena saya yakin bahwa namanya juga ini interaktif talk show ya, berarti bukan hanya Mas Dito dan saya yang bicara, tapi kita juga ingin saling bertukar pikiran gitu ya, apalagi topik ini adalah topik yang akan semakin sempurna apabila kita tuh ngobrol gitu ya, semuanya akan mendapatkan manfaat dari pemikiran-pemikiran yang juga didapat dari Bapak dan Ibu juga, seperti itu. Nah, nanti apabila dalam penjelasan itu ada pertanyaan, mungkin kalau takut lupa gitu ya, mungkin bisa menanyakannya langsung di kolom chat, nanti dibantu juga oleh Mas Dito, kita akan go through, akan sama-sama membahas pertanyaan dan juga pemikiran atau pendapat dari Bapak dan Ibu semuanya di akhir sesi saya menjelaskan, seperti itu. Nah, saya paling hanya sekitar 20-30 menit menjelaskan, karena selebihnya akan lebih seru apabila kita ngobrol langsung gitu ya, daripada saya banyak memaparkan, seperti itu. Nah, sekarang saya izin, saya mau share screen ya Mas Dito ya. Silahkan, Ibu Fira. Ya. Oke. Share screen. Oke. Sebentar. Saya cek dulu. Di sini. Let's stop. Oke. Ya. Set. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Terima kasih banyak, Ibu Fira. Oke. Ya. Nah, ya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang suportif terhadap anak dengan melihat dari lima kiat membangun karakter dari jatuh bangunnya anak gitu ya. Kalau di sesi yang sebelumnya, Sabtu lalu, kita sudah bahas mengenai apa sih definisi supportive parenting gitu. Saya mau mengulang sekali lagi supaya kita sama-sama satu suara gitu ya. Supportive parenting itu merupakan suatu usaha dari kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru atau pendamping anak-anak di mana kita itu membantu mereka berdasarkan kepentingan terbaik dari anak-anak ini. Dan kita melakukannya melalui pendampingan, kita juga ikut involve, dan kita being helpful. Kita membantu mereka tidak hanya pada saat mereka sukses, tapi juga pada saat mereka jatuh gitu. Nah, jadi sekarang ini kita juga ingin membangun karakter anak dari jatuh bangun anak. Bukan hanya pas lagi sukses aja, tapi justru kita akan membahas juga kenapa jatuh itu penting. Kenapa value or atau kegagalan itu merupakan bagian dari kesuksesan anak-anak gitu ya untuk dalam tumbuh kembang mereka. Oke. Ini biografi saya, nanti bisa dibaca sendiri mengenai biografi saya. Nah, ini apa aja yang akan kita diskusikan? Dan yang pertama, karena kita bicara mengenai karakter, jadi kita akan bicara banyak dulu mengenai esensi dari karakter gitu ya. Apa sih sebenarnya karakter itu gitu. Dan setelah itu kita akan membahas lima kiat dari jatuh bangunnya anak. Nah, ini kita akan membahas mengenai esensi karakter. Jadi apa sih bedanya karakter sama sifat, sama watak, sama perilaku gitu ya. Nah, first thing first gitu ya, hal pertama mengenai esensi karakter itu adalah mendefinisikan diri kita sesungguhnya gitu. Jadi karakter itu ada sejak kita lahir gitu ya. Karakter dasar sudah terbentuk sejak kita lahir dan tapi bisa juga melalui pengalaman hidup gitu. Nah, karakter bisa juga terbentuk melalui pengalaman hidup yang merangkai moral dan keyakinan kita. Nah, lalu yang ketiga esensi dari karakter itu adalah karakter menentukan bagaimana kita berperilaku terhadap orang lain dan dengan diri kita sendiri gitu. Jadi karakter kitalah yang menentukan karakter anak-anak itu ditentukan berdasarkan bagaimana dia merespon lingkungannya gitu. Berdasarkan dari karakter yang dia bawa dari lahir yang secara genetik maupun berdasarkan pengalaman-pengalamannya dia dalam merespon sesuatu yang dari waktu ke waktu bisa berubah dan pada akhirnya membentuk karakter yang bersakutan gitu. Nah, jadi anak kita itu kalau misalnya kita lihat di sini pada saat kita lahir anak-anak kita lahir itu kayak canvas ya kan? Banyak yang mengatakan bahwa membentuk karakter anak itu seperti melukis canvas. kita lihat di sini canvasnya setiap anak itu berbeda dari satu ke yang lain. Memang sama-sama masih putih masih bersih masih blank kosong gitu ya tapi kosongnya itu udah ada template-nya ibu bapak. Jadi kalau kita lihat di sini ini template-nya ada yang kotak canvasnya ada yang bentuknya bintang ya canvasnya ada yang bentuknya bulat mungkin ada yang bentuknya segitiga itu siapa yang ngasih? Ya Tuhan gitu. Tuhan itu pada saat kita lahir karakter template-nya itu udah dikasih ya pada saat kita lahir. Ada yang dia pakai apa penyanggainya warna coklat ada yang penyanggainya warna abu-abu ada yang penyanggainya warna putih juga seperti itu. Itulah yang dinamakan karakter anak pada saat lahir DNA-nya genetiknya itu seperti apa itu udah ada template-nya itu gak bisa dirubah. Yang bentuknya bintang gak bisa dirubah menjadi bulat. Yang bentuknya persegi panjang gak bisa dibentuk bujur sangkar. Yang bujur sangkar gak bisa diubah menjadi bulat. Yang bulat gak bisa pindah menjadi bintang ya. Itu semuanya sudah apa namanya rezeki yang diatur dari Allah dari Tuhan gitu ya. Ini yang namanya canvasnya ini. Ini yang namanya karakter. Udah kebentuk seperti ini. Beda-beda setiap anak. Gak ada yang sama satu dan lainnya. Dan tidak bisa disama-samakan. Mungkin di uniform bisa pada akhirnya nanti ya. Tapi di awal itu berbeda. Bahkan yang kembar pun kembar identik pun itu template-nya beda. Jadi pada saat mereka lahir yang kembar identik pun itu nanti bagaimana mereka menguap bagaimana mereka merespon itu pasti beda. Gak mungkin 100% sama. Tidak ada yang 100% sama seperti itu. Nah, itu dulu yang harus kita pahami untuk membentuk karakter anak kita sehingga kenapa saya harus membahas ini supaya tujuannya nanti jangan mengharapkan anak dari karakter A pindah ke karakter B. Drastis gitu ya. Pengennya anaknya seperti superhero gitu misalnya. Padahal dia karakter dasarnya gak seperti itu. Nah, itu akan menyulitkan baik bagi orang tua maupun bagi si anak ini. Nah, kemudian yang kedua nah, ini life experience-nya bagaimana kita mau membantu anak melukis kanvasnya. Gitu ya. Bagaimana dia akan melukis kanvasnya sendiri juga. Dan environment atau lingkungan seperti apa dalam kita melukis kanvasnya anak-anak kehidupannya dia ya. Apakah dalam lingkungan yang sangat tenang yang mendukung kondusif kita inginnya seperti itu idealnya ya. di alam terbuka langit biru cuaca cerah tanaman yang subur ladang hijau sehingga diharapkan nanti gambar di kanvasnya akan juga baik gitu. Artinya karakter anak-anak akan sempurna gitu. Akan menjadi baik. Nah, gimana kita mau mewarnai-nya apakah banyak warna hitam putih atau merah atau kuning itu dari life experience-nya yang bersangkutan juga gitu. Bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan baik keluarga waktu bermain sama tetangga waktu di sekolah ketemu saudara gitu ya. Sehingga nanti pada akhirnya akan terbentuklah ini semua. Ada warnanya ya ada corak yang berbeda satu dengan yang lain sehingga akan terbentuklah one unique karakter dari anak-anak kita seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih sama bapak sama ibu. Good character ya. Kalau ibu anaknya satu coba dipikirkan dibayang-bayangi dulu nih si anak sebutkan 3-5 karakter terbaik yang anak Anda miliki. Mungkin bisa tulis di kolom chat apa sih karakter terbaik dari anak Anda sekarang gitu ya. Dan menurut Anda karakter mana yang sudah ada sejak lahir dan manakah yang terbentuk dari pengalaman hidupnya. Tulisnya singkat-singkat aja supaya kita tahu kira-kira seperti apa gitu. Kalau anaknya dua ya kalau bisa cepat gitu dua-duanya ditulis boleh. Kalau anaknya tiga tiga-tiganya boleh. Empat boleh gitu ya. Tapi kalau cuma mau pilih salah satu aja sebagai eksersis ya latihan kita untuk tahu karakter anak bisa ditulis satu aja gitu. Jadi ibu dan bapak coba sebutkan tiga sampai lima karakter terbaik yang anak miliki ya. Lalu kira-kira karakter mana yang sudah ada sejak lahir dan manakah yang terbentuk dari pengalaman hidupnya. Ini sudah muncul juga Bu Vera. Iya. Yang pertama taat pemaaf dan observer. Berarti memperhatikan ya. Pemerhati. Pemerhati. Iya. Pemerhati. Ada juga sabar dan keras kepala. Oke. Kurius. Oke. Wah. Luar biasa. Udah langsung ada kurius. Keras kepala gampang ikutan temannya. Oke. Gampang ikutan temannya gampang terpengaruh berarti maksudnya ya. Mungkin ya. Iya. Sejak lahir ceria periang pengamat gampang memahami. Iya. penyayang penyayang dan care. Oke. Oke. Wah. Mudah iba pemerhati peduli. Wah ini jadi filantropi nanti nih. Besar jadi filantropi. Iya. Folkatif humoris pemaaf. Sensitive caring temperament. Iya. Oh. Semakin banyak lagi Bu Vera. Banyak ya. Oh anak saya ada empat. Mereka berbeda-beda karakternya. Betul. Betul. Nggak mungkin ada yang sama. Mungkin ada kesamaan similarity tapi tidak exactly the same ya. Oke. Nah. Ini adalah beberapa contoh karakter. Mana yang paling dekat menggambarkan karakter anak gitu ya. Ini bisa juga dijadikan eksersis atau untuk nanti assessment gitu ya. Apakah tadi udah disebutkan kan ada yang pemarah gitu misalnya ini yang yang pertama ini ada Gordon Ramsey ya. Dia seorang chef. Dia punya sebagai juri master chef. Dia juga punya yang namanya Hell's Kitchen gitu ya. Dimana Hell's Kitchen itu menggambarkan bagaimana dia itu selalu marah-marah gitu. Karena di dapurnya itu ada aja kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya atau anak buahnya gitu ya. Yang kedua apakah karakternya kayak Mickey Mouse gitu. Tadi ada yang bilang ceria. Dari lahir tuh udah ceria gitu. Seperti Mickey Mouse gitu ya. Mungkin salah satunya apa selalu menghibur gitu. Orang-orang kalau ada di sekitar anak kita itu pasti happy gitu ya. Ketawa terus. Dia suka becanda. Sense of humor-nya tinggi. Atau ini seperti Bruce Willis di film Die Hard ya. Yang memang tadi tuh kurius atau pemberani selalu apa namanya membela kebenaran gitu. Atau kalau punya anak perempuan anaknya manis malu-malu manja seperti Princess Snow White gitu ya. Atau ada juga yang selalu menolong gitu kayak Spiderman gemar menolong kurius gitu ya. Ada apa di sana gitu. Saya mau bantu gitu. Care sama temannya. Perhatian gitu. Atau disini yang film Mockingjay ya. Disini dia juga sebagai seorang pemberani. Dia sebagai hero. Dia yang akan menyelesaikan permasalahan yang ada disana. Atau disini ini ini nenek-nenek ini di film Devil's Wears Prada ya. The Devil Wears Prada ini dimana dia karakternya sangat bossy. Sangat kuat. Determin ya. Tahu apa yang dia inginkan. Ambisius gitu ya. Sorry. Ambisius kejam gitu ya. Terhadap anak buahnya. Tapi sebenarnya mungkin juga ada sisi baik hatinya dalam hatinya. Tapi memang mungkin karena pembentukan lingkungannya dia yang sangat kompetitif. Lalu dia juga ada pengalaman-pengalaman pahit dalam hidupnya. Sehingga menjadikan dia punya karakter yang very strong gitu. Dan ini ada Leonardo DiCaprio sebagai seorang pengusaha. tapi juga suka pintar berargumen gitu ya. Kalau anak kita suka banyak excuse gitu kan. Dia suka ada aja gitu alasannya gitu. Ada tuh karakter orang-orang yang seperti itu gitu. Yang jago jadi lawyer gitu nantinya ya. Pintar berdebat gitu ya. Tahu bagaimana secara diplomatis mungkin ya untuk men-defense argumennya gitu. Atau yang kayak Charlie Angels begini gitu. Pemberani ya kan. Agak-agak beresiko sedikit gak apa-apa tapi yang penting dia benar-benar fight gitu. Fight for the rights gitu ya. Mungkin tomboy seperti itu. Nah jadi bisa dilihat juga dari karakter-karakter ini yang mungkin ada kemiripan dengan anak-anak kita gitu ya. Yang sedikit banyak jadi kita bisa langsung mencari relevansinya. Oh kalau tipenya begini berarti sebaiknya kita mau bentuk dia seperti apa gitu. E Nah seperti apa sih inspiring characters gitu. Jadi sebenarnya kita sebagai orang tua itu ingin anak-anak itu punya karakter. Tapi yang mungkin kita suka lupa anak-anak itu juga punya aspirasi loh. Mereka itu ingin punya karakter seperti apa gitu. Mereka itu berangan-angan membayangkan diri mereka itu seperti apa gitu. Nah ini ada study dari Scholastic dalam Kids and Family Reading Report. ini reportnya itu sekitar tahun 2018-2019 terhadap anak-anak yang berusia dari 6 tahun sampai usia 17 tahun. Dan orang tua ini surveinya juga terhadap orang tua yang memiliki anak balita. Ini surveinya dilakukan di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa sekitar 36% dari yang mereka survei anak-anak ini menyukai karakter yang smart, cerdas, brave, pemberani, and strong, kuat gitu. Jadi ini tuh karakter yang menjadi aspirasi mereka pada saat mereka nonton film tertentu gitu ya, film Spider-Man gitu tadi misalnya, atau baca buku tentang Dora The Explorer gitu misalnya, atau Upin-Ipin gitu. Nah pada saat karakter-karakter itu menunjukkan bahwa mereka cerdas, mereka sedang menjadi pemberani, mereka menjadi karakter yang kuat, mereka tuh ingin gitu. Jadi ini 36%nya menyatakan mereka mau menjadi punya karakter yang seperti itu. Nah 30%nya lagi menyatakan ingin memiliki karakter yang bisa menghadapi dan menaklukkan berbagai tantangan. Makanya anak-anak kalau misalnya dia dikasih majalah atau buku-buku baik itu fiksi maupun non-fiksi yang menggambarkan superhero, mereka tuh seneng gitu. Dan mereka ingin menjadi seperti itu gitu. Itu aspirasi mereka juga. Dan lebih dari 25% mereka mencari karakter yang sesuai dengan mereka gitu. Saya orangnya pemalu, saya mau cari dong karakter yang juga pemalu, karena apa? Dia ingin belajar. Kalau sesama pemalu kayak begini, terus dikasih, dihadapin berbagai dilema atau masalah, ini di buku ini atau di TV gitu ya, di film ini mereka menghadapinya seperti apa sih gitu. Jadi kalau anak-anak itu misalnya lagi baca buku atau mungkin nonton film atau nonton seris gitu. Kita kan melihatnya mereka nonton ya. Tapi mungkin dalam pikiran mereka itu mereka bergejolak gitu loh. Di pikirannya mereka, mereka itu berandai-andai gitu. Mereka dreaming of. Juga bermimpi, punya aspirasi gitu ya. Kalau saya ada di posisi itu saya seperti apa ya? Waduh, itu lagi kemasukan maling tuh di rumah. Home alone gitu ya. Nonton home alone. Saya yakin banget itu anak-anak pasti lagi berpikir, ini seru banget nih. Kalau ini kejadian di rumahku gitu ya, aku akan ngapain ya? Kasih seperti apa ya? Mungkin seperti seperti yang di karakter ini juga nih, yang di home alone film ini nih. Pinter banget anak ini bikin trik-trik gitu ya, supaya penjahatnya itu benar-benar kapok gitu, dan akhirnya pergi. Nah, jadi anak-anak ini juga punya inspiring characters gitu. Dan 40 persen anak-anak itu terinspirasi pada karakter baik yang mereka dapetin dari karakter fiksi, seperti superheroes, mereka nonton Harry Potter, mereka nonton film apa yang lainnya gitu, misalnya film superhero Spider-Man atau Batman gitu, maupun yang nyata di sekitar mereka gitu. Nah, jangan underestimate buku-buku atau film-film yang mereka tonton gitu. Dan ini juga sebagai satu alert gitu ya, kehatian-hatian kita bahwa hati-hati juga kalau mereka nonton film-film yang berbasis misalnya kriminalitas gitu. Hati-hati lesson learn yang diambil oleh anak gitu. Jangan sampai lesson learn yang diambil mereka itu adalah lesson learn yang salah gitu. Misalnya, oh gini tuh caranya nge-trick dalam hal misalnya mencuri barang gitu ya, atau gini, apa caranya untuk oh gini tuh caranya nge-trick berbohong. Nah, itu kita harus hati-hati. Jadi, makanya pentingnya pendampingan kita dalam anak menonton atau membaca buku itu adalah karena ini gitu. Karena fakta bahwa mereka juga punya their own mind and aspiration gitu ya. Mereka punya aspirasi sendiri pada saat mereka mendengarkan guru bercerita di kelas gitu. Mendengarkan orang tua lagi bercerita juga gitu ya. Otak mereka itu terus berjalan, berpikir, berandai-andai dan apakah ini sesuai dengan mereka? Apakah mereka mungkin menjadi karakter itu? Gitu ya. Kalau gak mungkin berarti mereka akan mencari lagi karakter-karakter lain dan mereka akan mulai menyerupai atau dan sebagainya. Akan terus bergulir. Nah, ini yang kita mau berusaha matchingkan dengan karakter yang kita ingin anak-anak itu juga punya. Ini adalah best fundamental character traits ya. Sourcenya dari a fine parent gitu ya. Jadi, basically, kalau kita ingin anak-anak kita punya karakter seperti apa sih? Nah, ini adalah fundamental karakternya mereka. Saya mau mulai dari yang pertama. Ini humility. Saya yakin bahwa 20 karakter ini gak mungkin semua anak itu punya. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, pada saat anak menghadapi berbagai tantangannya, jatuh bangunnya, karakter-karakter ini bermain sehingga dia bisa gitu untuk belajar dari jatuh bangunnya mereka dan mereka kuat dengan best fundamental karakter ini. Yang pertama adalah humility. Kita tuh pingin ini berdasarkan a fine parent dan berdasarkan karakter dari yang diinginkan dunia. Jadi, apakah nanti anak itu di sekolah? Apakah anak itu dalam keluarga? Berinteraksi dalam keluarga? Peran anak ini misalnya nanti dalam dunia kerja? Peran anak ini nanti dalam masyarakat, dalam membantu masyarakat? Inilah 20 best fundamental karakter yang diinginkan oleh dunia. Yang diinginkan oleh pemberi kerja atau employer atau perusahaan yang diinginkan oleh guru-guru yang diinginkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya yang diinginkan oleh kakak terhadap adiknya yang diinginkan adik terhadap akaknya. Jadi, dalam berbagai peran anak-anak ini nantinya baik sekarang maupun nantinya ini adalah karakternya yang dibutuhkan. Yang pertama adalah humility. Humility ini maksudnya adalah tetap down to earth gitu ya, enggak sombong. Jadi, apakah mereka ambisius, apakah mereka kompetitif, apakah mereka anaknya super pintar, IQ tinggi, tapi tetap yang diinginkan adalah punya rasa rendah hati gitu ya, punya karakter traits yang down to earth gitu. Yang kedua adalah contentment. Contentment ini artinya adalah merasa cukup gitu ya. Jadi, dalam hal bahwa kita pasti mengejar sesuatu, anak-anak itu kita tuntut untuk punya nilai yang tinggi dan mereka juga pingin jadi juara gitu ya. Tapi, di sisi yang lain bahwa mereka juga merasa cukup gitu. Merasa happy. Itu penting banget untuk anak-anak itu punya perasaan happy. Jadi, sering-seringlah kita sebagai orang tua tanya, gimana, kamu seneng gak? Adek happy gak? Mbak, happy gak? gitu ya. Are you happy? How do you feel right now? Sering-sering cek ombak gitu, kalau kata ibu Susi Pujia cek-cek ombak ya. Kita harus sering-sering cek-cek ombak anak gitu. Kita bisa lihat dari perilakunya, dari mukanya, tapi akal-akal baiknya kalau kita juga tanya gitu, how do you feel? Dan itu juga membiasakan mereka untuk terbuka sama kita dan menjawab, lagi gak asik nih mah, lagi kesel, gak bun, lagi galau nih misalnya, tapi gak apa-apa kok gitu. Atau lagi seneng banget, di sekolah lagi seru sama teman-teman misalnya kayak gitu. Nah, itu contentment yang kita harus jaga. Dan, untuk kita bisa melakukan ini semua, berarti kita sendiri juga harus mengikuti atau berusaha untuk punya hal-hal ini ya ibu bapak ya. Karena kalau enggak, mereka akan lihat kita juga gitu pada akhirnya. Bagaimanapun kita berusaha untuk mereka, tapi yang mereka lihat itu adalah yang namanya buat kita tuh lead by example gitu ya. Dia akan lihat orang tuanya. Orang tuanya sedih, mereka pasti akan terbawa. Orang tuanya, ibunya lagi seneng, itu pasti anak-anak juga akan kebawa seneng gitu. Nah, yang ketiga adalah dependability and reliability. Gimana caranya bahwa anak-anak kita itu kita bentuk supaya mereka itu bisa diandalkan. Mereka bisa dipercaya gitu. Pada saat kita bilang, nak, tolong bantu ibu ya, bersihin rumah, ibu mau pergi sebentar. Nah, gimana caranya kita bentuk anak kita supaya kita tahu dia pasti akan ngerjain itu gitu. Nah, itu yang harus ditanamkan kepada mereka juga. Bahwa mereka tuh bisa diandalkan gitu. Kita bilang sama anak-anak, kerjain PR-nya ya, sebelum deadline gitu, sebelum tengkat waktu. Kita harus bisa memastikan, dan mereka juga harus bisa memastikan dan membuktikan bahwa ya, saya akan mengerjakan ini sesuai dengan tengkat waktu. Pokoknya, bunda gak usah khawatir, ibu gak usah khawatir, bapak gak usah khawatir, gak usah ngomel-ngomel sama saya, pasti saya kerjain, gak akan lewat dari deadline. Nah, yang seperti itu harus dibentuk gitu. Dan mereka harus tahu bahwa ini penting buat mereka gitu, buat kesuksesan mereka. Nah, yang keempat, ini grit. Grit, apa sih grit gitu? Grit itu suatu kata yang ditemukan, yang dipopulerkan oleh yang namanya Angela Duckworth dalam bukunya yang bernama Grit gitu ya. Jadi, itu yang menyatakan bahwa kenapa anak yang jatuh bangun, terutama jatuh, anak yang gagal, anak yang sering ditempa oleh banyak masalah, dan pada akhirnya mereka bisa bangun, itu penting buat kesuksesan mereka, dan untuk membutuhkan karakter kuat mereka. Jadi, determination and diligence, ketekunan mereka, ketahan bantingan mereka, gitu ya, itu sangat penting. Nah, yang selanjutnya itu adalah passion, sabar, gitu ya. Kita harus ngajarin anak-anak untuk sabar, gitu. Karena ini merupakan satu fundamental karakter traits juga yang penting, gitu. Dan, honesty, kejujuran, gitu. Karena sekarang ini banyak sekali hal-hal yang, ya itu tadi yang tadi saya katakan mengenai trik, gitu ya. Jadi, honesty is very important. dan trik itu banyak sehingga, ya makanya KPK kerjanya gak pernah selesai-selesai, gitu ya. Karena ada aja triknya, gitu ya. Udah dibilang gak boleh, udah dibilang jangan korupsi, udah dibilang jangan, apa namanya, jangan melanggar aturan, gitu. Tapi, banyak bapak dan ibu pejabat yang masih melakukan hal itu, gitu loh. Ada apa, gitu. Dan kalau kita mau memperbaiki itu untuk anak-anak kita, gitu ya. Bagaimana caranya, gitu kan. Nah, itu dimulai dari honesty itu. Nah, seringkali orang tua itu sebenarnya sedikit banyak, ya. Baik kita suka atau tidak, justru sering memberikan tekanan-tekanan ke anak yang membuat anak itu menjadi tidak jujur atau bahkan kemudian nyontek, gitu. Contohnya adalah kita mengharapkan anak kita untuk nilainya A semuanya atau nilainya 8 semua, 9 semua. Padahal kita tahu bahwa kemampuan anak itu beda-beda. Bakat anak itu beda-beda. Ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, karena tuntutan-tuntutan yang kadang-kadang tidak masuk akal, gitu ya, atau terlalu tinggi, akhirnya mereka mencari jalan pintas, gitu. Yaudah deh, yang penting mama, papa, ibu, bapak senang, gitu. Akhirnya nyontek, akhirnya mereka nggak jujur, gitu ya. Minta tolong temen yang ngerjain PR-nya, dan sebagainya. Jadi, honesty itu penting salah satunya dari peran orang tua, dari kita juga, gitu. Untuk kita memberikan target-target ke anak yang sesuai, gitu, dengan kemampuan mereka, gitu. Jangan meminta mereka untuk melakukan hal-hal yang nggak mungkin mereka lakukan. Karena itu justru nanti men-trigger mereka atau mengundang mereka, gitu ya, mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang nggak baik, gitu. Nah, lalu yang ini adalah courage, keberanian. Ini penting sekali, gitu. Keberanian untuk mengambil resiko, gitu ya. Kita ajarkan mereka tentang manajemen resiko, gitu. Contohnya adalah, oke, mau ke sekolah, misalnya setelah pandemi, ya. Mau ke sekolah naik apa, gitu. Mau jalan kaki, mau naik sepeda, mau naik kendaraan umum. Anak perlu diberitahu, masing-masing tuh ada resikonya, gitu. Kalau jalan kaki, resikonya apa? Ya, hati-hati. Nanti kesambar motor, gitu. Jadi jalannya harus tetap di pinggir. Lalu lebih lama waktunya, gitu. Resikonya bisa terlambat masuk sekolah. Jadi harus berangkatnya jauh lebih awal. Kalau mungkin naik sepeda, bisa pergi 10 menit sebelum jadwal masuk. Tapi kalau jalan kaki, ya 30 menit. Seperti itu. Atau kalau misalnya naik kendaraan umum, ya kamu harus bayar. Artinya keluar uang. Tapi lebih cepat jalannya. Tapi hati-hati. Banyak yang jahat juga di dalam kendaraan umum. Seperti itu. Nah, courage itu keberanian dia untuk mengambil keputusan, tapi dengan melihat dari akibat-akibatnya, gitu. Jadi ajarkan mereka untuk courage, tapi nggak asal berani atau hajar bleh, gitu ya. Tapi dengan pertimbangan-pertimbangan. Lalu ada juga compassion. Compassion ini caranya adalah dengan sering berbagi dan sebagainya. Ajarkan anak untuk sedekah, memberikan kepada bantuan, kepada orang yang tidak mampu, dan sebagainya. Lalu adaptability. Adaptability ini penting sekali apalagi sekarang dan di 5-10 tahun ke depan. Kenapa? Karena banyak sekali perubahan dalam dunia ini, ya. Termasuk pandemi ini. Siapa sih yang sangka, gitu ya, 3 tahun yang lalu bahwa akan ada pandemi. Kita udah bikin planning, perencanaan 3-5 tahun untuk anak-anak kita, tapi ternyata pandemi seperti sekarang. Dan yang harus kita lakukan untuk bisa survive adalah dengan adaptability, gitu. Kemampuan untuk menyesuaikan diri. Anak-anak juga, gitu. Contohnya anak-anak belajar, frustasi, pakai Zoom nggak bisa. Zoom-nya nganda terus. Network-nya nggak bagus. Kuota habis. Kita jangan ikut marah-marah sama anak-anak, karena anak-anak makin senewan juga, gitu. Tapi, kita bilang sama anak-anak, oke, it's okay. Zoom-nya nggak jalan, yaudah, matiin aja dulu handphonenya, atau laptopnya, atau komputernya. Kita kerjain hal yang lain dulu. nanti ibu bilang sama gurunya. Pasti gurunya juga pengertian. Yang seperti itu. Jadi, diajarkan untuk menyesuaikan diri. Lalu, self-discipline and impulse control. Ini penting banget. Self-discipline ya, ajarkan anak-anak untuk disiplin. Dan memberikan keteraturan terhadap anak. Makan, kalau makan jam 7 sampai jam 8. Dikasih jarak waktunya, gitu ya. Jangan lewat dari jam 8. Ya, paling mentok setengah 9. Kalau mau mulai ngerjain PR, karena mungkin capek atau segala macam, boleh mulai jam 9. Selesai jam 10, jam 10, udah masuk tempat tidur. Seperti itu. Bangun tidur, misalnya, eh, bangun tidur jam setengah 5, gitu ya. Bangun jam setengah 5, sholat subuh, habis itu terserah, mau tidur lagi boleh, sebelum masuk kelas, nanti jam 7. Seperti itu. Dan impulse control. Ini juga kaitannya, karena anak banyak main gadget, dan semuanya serba instan, semakin sulit kita untuk mengajak anak-anak untuk mengontrol impulse-nya ya. Apalagi anak-anak muda ini kan sangat bergejolak. Tapi harus mulai diajarkan dari sekarang, gitu. Nah, lalu juga ada kindness to self and other. Berbuat baik, ya. Jadi, karakter yang kita inginkan anak-anak itu menjadi anak yang baik. Berbuat baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, tadi ada yang bilang anaknya kurius, gitu ya. Nah, itu bagus banget, gitu. Anak tuh emang penasarannya tinggi, rasa penasarannya tinggi. And wonder. Mereka berandai-andai, gitu ya. Apakah yang tersirat maupun tersurat, gitu. Mungkin di luaran nggak kelihatan, anaknya pendiem. Tapi in their head, dia kuriusnya jalan terus, gitu. Wondering terus, gitu. Nah, that's good, gitu. Itu nggak boleh di-kill, gitu ya. Nggak boleh dibunuh, istilahnya. Kalau anak mulai bertanya banyak, jangan dibilang, apa sih nanya-nanya, gitu. Itu bisa langsung cut, dia langsung dimotivated, ya. Hilang motivasinya. Itu bahaya, gitu. Karena karakter yang baik itu memang rasa curiosity. Itu terus sampai nanti mereka masuk kerja, kuliah, dan sebagainya. Tanpa curiosity, nggak akan berkembang wawasannya. Nggak akan punya yang namanya growth mindset, gitu ya. Pemikiran yang terus berkembang. Jangan sampai anak-anak ini nanti punyanya fixed mindset, gitu. Jadi, pemikiran yang udah segitu aja. Kita nggak mau. Kita maunya mereka tuh berkembang terus, gitu ya. Dan supaya bisa berkembang, salah satunya tadi adalah melalui jatuh bangun. Kalau mereka nggak pernah jatuh bangun, nggak akan terbentuk growth mindset ini. Lalu, ada optimism and positivity. Tentu, kita harus bangun self-confidence-nya mereka. Terus disemangati, diberi reward, diberi apa, good job, gitu misalnya. Kita kasih banyak apa namanya, semangat, gitu ya. Bagus, luar biasa, keren banget, deh. Ini udah top banget, hal-hal kayak gitu. Dan juga positivity. Lalu gratitude itu rasa berterima kasih, gitu ya. Rasa berterima kasih itu apapun yang mereka dapatkan, kita ajarkan mereka untuk berterima kasih. Lalu ada juga proaktif. Tentu ini anak-anak itu kita minta mereka untuk proaktif. Baik mereka di kelas, maupun di dalam rumah, gitu ya. Minta mereka untuk melakukan hal-hal sebelum diminta sama orang tuanya. Bertanya sebelum ditanya sama gurunya, gitu ya. Lalu endurance. Endurance ini penting. Itu namanya daya tahan. Salah satu cara untuk menanamkan endurance atau ketahanan bagi anak-anak adalah baca buku. Baca buku itu dibutuhkan ketahanan untuk fokus, untuk paham isinya apa. Bukunya bukan buku-buku komik ya. Ya mungkin komik sebagai salah satu yang fun. Tapi diselingi dengan buku-buku yang lain, gitu. Yang bisa membantu endurance-nya mereka. Nah, lalu ada juga serenity. Serenity itu apa? Ketenangan, gitu. Jadi gimana kita bantu anak-anak itu terutama pada saat dia menghadapi masalah, itu mereka tenang. Semuanya terkontrol. Ini kaitannya tadi sama impulse control juga ya. Jadi serenity itu penting. Ketenangan itu penting buat anak-anak. Dan kita juga harus memberikan suasana yang kondusif bagi anak-anak untuk punya serenity time. Kalau dalam agama Islam mungkin waktu sholat, gitu ya. Atau kalau yang beragama lain mungkin ya pada saat ke gereja. Atau misalnya bisa juga dengan yoga, gitu misalnya. Hal-hal yang terkait dengan doa, gitu ya. Serenity itu penting buat mereka juga. Lalu respect ini juga penting. Terutama dalam hal sosial media juga. Pastikan anak-anak ini bisa menunjukkan respect dalam hal mereka berkomunikasi atau mengekspresikan diri di dunia sosial media. banyak sekarang anak-anak muda yang gak bisa kontrol jempolnya, gitu ya. Sehingga banyak yang dipanggil polisi, gitu kan. Ada masalah sama temannya sampai gontok-gontokan sampai musuh-musuhan sampai jambak-jambakan, gitu. Karena they cannot express respect, gitu ya. Di dalam mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi ini penting sekali untuk ditanamkan. Tutur kata, kesopanan, itu penting buat kita tanamkan ke anak-anak. Nah ini tadi, leading and following, gitu ya. Tadi ada juga Bapak Ibu yang menjawab di chat suka ikut-ikutan, gitu. Tentu, karena ada stage anak-anak di mana teman itu menjadi idola, gitu. Mengalahkan orang tua, mengalahkan pemuka agama, dan sebagainya. Jadi apa yang teman saya ini lakukan katakan pikirkan saya akan ikutin. Nah, ada yang seperti itu. Tugas kita sebagai orang tuanya itu memastikan dia following yang benar, gitu. Jadi dia mengikuti punya idola yang memang benar-benar bagus, gitu. Punya positive side, gitu. Nah, jadi nggak semua anak yang suka follow itu akan follow terus, gitu. Bahkan leading juga. Jadi gini, peers itu mereka saling mengikuti, tapi juga saling memberi panutan, gitu, ya. Yang namanya peers, gitu. Nah, makanya kita penting untuk tahu teman-teman anak-anak kita ini seperti apa, gitu. Kalau perlu kita juga kenalan sama orang tuanya. Kalau saya pribadi, saya pikir nggak ada anak yang jahat, gitu. Bad influence itu terjadi karena banyak hal. Tapi jangan salahkan anaknya. Dia bisa melakukan hal-hal tertentu yang negatif karena kita harus lihat dulu lingkungannya seperti apa. Di rumahnya seperti apa. Mungkin broken homes atau mungkin dia mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Ada pelecehan mungkin. Ada kekerasan yang kita nggak tahu sehingga terbentuklah anak seperti itu. Sehingga kita juga perlu kepo, gitu ya. Curiosity kita terhadap pergawalan anak-anak kita juga harus kita lihat, gitu. Karena leading and following anak-anak kita itu mempengaruhi pembentukan karakternya mereka. Dan yang terakhir itu hope, gitu. Kita pingin anak-anak itu punya harapan. Terus punya harapan. Supaya apa? Supaya dia itu akan terus meningkatkan karakternya, meningkatkan kemampuannya, dan juga memperbaiki apa yang dia miliki untuk harapan akan ada bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, seringkali kita sebagai orang tua kalau kadang-kadang kita lagi kesel nih sama anak-anak, gitu ya. Hopeless, gitu. Kita menunjukkan kehopelessan kita ke anak-anak. Tahu, Dede, mama udah gak tahu lagi gimana ngadepin kamu. Mama udah gak tahu, ibu udah gak tahu lagi nih gimana nilai kamu kok gak pernah naik-naik. Nah, please orang tua di sini ibu, bapak jangan pernah kayak gitu. Didengar anak, dia bisa kehilangan hope. Nah, itu bahaya banget apabila anak tuh kehilangan harapan. dia akan berpikir orang tua saya aja udah kehilangan harapan terhadap saya. Nah, terus gimana saya mau membangun harapan saya, gitu. Apalagi kalau anaknya ini tipenya introvert. Mudah menyerah. Gritnya belum terbangun. Courage-nya belum 100% kuat, gitu ya. Nah, jadi kita sebagai orang tua ingin anak-anak itu terus punya hope walaupun lagi jatuh sejatuh-jatuhnya. Gak naik kelas. misalnya. Dibully sama teman-temannya. Kita sebagai orang tua yang harus ada di sebelahnya mengatakan bahwa there is still a hope for you. Masih ada harapan. Kamu masih bisa bangkit. Masih bisa maju. Masih bisa belajar. Masih bisa terus jadi sukses nantinya. Ini bukan yang terakhir, tapi ini merupakan bagian dari perjalanan. Seperti itu. Nah, oke. Sekarang yang kedua. Maaf, sorry. Eh, kok malah kesini sih. Bentar ya, saya stop sharing dulu. Sebentar. Ini di-escape dulu. Iya. Nah, oke. Selanjutnya. Oke. Nah, sekarang. Eh, sorry. Sebentar. Ya. Nah, sekarang yang akan saya jelaskan secara singkat, karena waktunya sudah tinggal sedikit, ini adalah mengenai kiat-kiatnya, apa yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah, gimana sih jadi yang harus kita lakukan untuk membentuk karakter anak. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan dan sepakati misi di dalam keluarga. Kalau misalnya kita di sekolah, sekolah itu pasti punya visi, misi, dan nilai-nilai. Di perusahaan ada misi, visi, dan nilai-nilai. Sekarang saya mau tanya sama ibu bapak, sudah pernahkah berbicara dengan pasangan bapak dan ibu, apa sih misi dalam keluarga? Kita punya misi apa sih terhadap anak-anak? Keluarga kita ini mau dibawa kemana sih? Coba silakan, mungkin bisa nulis di kolom chat. Sudah ada ya, Mas Dito ya? Saya nggak bisa lihat dari sini. Saat ini belum ada. Jadi berarti, oh ini sudah masuk. Belum pernah secara verbal. Ada yang juga, Ibu Venus mungkin sudah pernah ada. Ada yang belum juga, ini dari rekan dari Semarang, Rukun. Rukun berarti sudah dibicarakan baik-baik juga berarti ya? Sudah pernah secara verbal. Berarti istilahnya dalam secara verbal, mereka sudah pernah tapi belum ada yang in return, yang dituliskan mungkin ya? Iya, 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 iya. Tapi sudah sepakat yang penting. Kau serius, tapi sepakat. Ivana dari Tangerang saling support satu sama lain. Iya. Lalu? Ibu Imelda dari Sungai Liat. Ini jauh juga nih, Ibu Imelda. Sudah tapi belum terlalu mendiktil. Iya. Berarti dari sisi fundamentalnya sepertinya sudah dibicarakan, tapi turunannya mungkin belum sampai dikritisi lebih lanjut mungkin ya? Iya. Ibu Roida, ini sudah pernah karena kalau kita ingin memiliki anak atau keturunan, harus ada kesepakatan untuk menjalankan amanah tersebut. Wah, mantap sekali. Terima kasih, Ibu Roida. Ibu Orpa dari NTT, belum pernah dibicarakan secara serius. Tapi sering bicara santai. Nah, itu mungkin nanti bisa didiskusikan juga. Enaknya gimana tuh? Serius atau santai bicara ini? Dalam hal ini, menentukan kesepakatan misi di dalam keluarga? Ya, ya bisa secara santai sih, karena kan ini pembicaraan berat ya, jadi paling enak sambil ngeteh atau ngopi, dan nggak bisa dalam sekali waktu. Dan biasanya, dan sebenarnya idealnya, pembicaraan ini tuh dilakukan pada saat mau menikah gitu ya. Makanya waktu mau menikah tuh penting banget, kan suka ada konsultasi gitu kan, konsultasi dengan konsultan keluarga gitu. Atau ada bimbingan biasanya kan, bimbingan dari gereja, atau kita dari KUA gitu ya. Itu sebenarnya untuk menyepakati misi tuh nanti, ini abis nikah nih, kita mau bagaimana gitu menjalankan keluarga. Contohnya adalah misalnya, yang ringan-ringan sebenarnya, yang merupakan salah satu bagian adalah, ibu nanti kerja, atau ibu di rumah aja, ngurus anak, ngurus keluarga, saya aja yang kerja, misalnya bapaknya ngomong gitu. Atau kita sama-sama berdua kerja, nanti anak-anak kita asur sama-sama. Atau ada yang mengatakan, bapaknya bilang, yaudah saya kerja dulu 2 tahun, 3 tahun, nanti gantian. Itu terjadi tuh di negara-negara Eropa Barat ya. Banyak yang seperti itu. Saya kerja dulu 3 tahun, nanti ibu kalau mau gantian kerja, gantian. Saya jadi bapak rumah tangga gitu. Banyak kejadian seperti itu. Saya yang ngurus rumah, saya yang masak, saya yang ngantar anak-anak sekolah, saya yang bantuin anak-anak bikin PR. Gantian ibu kalau mau kerja, 3 tahun ke depannya. Abis itu nanti kita tentuin lagi. Intinya, misinya waktu itu adalah, yang penting keuangan semuanya berjalan lancar, dan aspirasi dari baik bapak maupun ibu, suami istri, itu tersampaikan gitu. Karena mungkin seorang istri juga pengen produktif di luar kegiatan sebagai seorang ibu, jadi dia juga pengen ada self-actualization untuk kerja. Nah, itu diomongin biasanya, disepakati misi dalam keluarga. Kalau dalam dari sisi agama, yang paling general adalah, ya, sakina, mawada, waromah gitu ya. Pokoknya kita semuanya ingin, nanti tujuannya sekeluarga ini, ya, misalnya, sama-sama, basisnya adalah keluarga, apa, agama gitu ya. Jadi pengen masuk surga dan sebagainya. Tapi, misi itu harus lebih real daripada itu. Harus yang sifatnya tuh, lebih ke arah seperti ini. Karakter apa? Nilai-nilai apa? Nah, dalam kita menjalankan itu semua untuk mencapai destinasi akhir, gitu. Jadi kita pengen di keluarga itu, sistemnya kita saling terbuka, misalnya. Atau kita pengen di keluarga itu, values-nya adalah family first, gitu. Itu nanti akan jadi kelihatan kedua, gitu. Kita dalam keluarga, misinya adalah pendidikan nomor satu, misalnya. Saya nggak mau tahu gimana caranya bapak-ibu banting tulang untuk pendidikan terbaik anak. Itu misi, gitu. Dan itu masuk dalam values. Karena apa? Karena ada keluarga juga yang pendidikan nggak nomor satu, pendidikan ya nomor dua lah. Yang penting, misalnya. Yang penting anak lulus SMA. Ada yang kayak gitu. Nggak ada yang bener, nggak ada yang salah dalam misi, tapi harus disepakati antara ibu dan bapak. Supaya apa? Supaya harmonis. Karena kalau harmonis, fondasinya kuat. Anak-anak itu dalam membutuhkan karakter, harus dalam lingkungan yang fondasinya kuat. Jadi harus ada kesepakatan. Harus ada misi yang jelas. Itu tadi maksudnya. Nah, mungkin bapak dan ibu perlu tuh untuk memikirkan hal tersebut. Bagaimana membuat misi dalam keluarga. Dan untuk menjalankan misi itu, berarti nilai-nilai apa yang harus kita tanamkan ke anak. Dan ke dalam diri kita juga sebagai orang tua. Ada orang tua yang punya misi, karena misinya pendidikan, misinya adalah literasi, keluarga pendidik nih misalnya, atau keluarga yang mengutamakan pendidikan, sehingga pengejaan tawahannya, atau realisasinya adalah 30% dari penghasilan kita untuk pendidikan, 5%-nya untuk beli buku. Anak-anak, pokoknya kalau minta buku, kita nggak boleh bilang enggak. Itu banyak keluarga di Amerika Serikat, di negara maju yang kayak gitu. Kalau dia minta baju baru, kita pikir dulu. Dananya ada nggak? Minta satu baru, dananya ada nggak? Nonton, ada nggak dana ini? Tapi pada saat anak minta dibeliin buku, harus ada. Jadi harus ada alokasi untuk anak beli buku. Karena itu penting buat mereka. Misalnya seperti itu. Tapi ada juga orang tua yang mementingkan entertainment. Yang penting kita sekeluarga seneng-seneng. Nggak ada yang salah juga kayak gitu. Mereka punya misi, ini sekeluarga happy-happy aja. Ketawa-ketawa aja, happy-happy aja lah ya. Sehingga realisasinya adalah sebulan sekali kita harus ke taman, kita piknik, atau kita nonton, atau kita makan di luar. Harus ada dana alokasi untuk itu. Misinya apa? Supaya kita ada kebersamaan dalam kebahagiaan, dalam kesenangan. Nah itu bisa juga dijadikan misi seperti itu. Ada juga misi yang kaitannya dengan apa misalnya, dalam hal yang lainnya gitu. Yang pertama biasanya itu pendidikan. Yang kedua, misi dalam hal tadi ya, hiburan atau entertainment. Nah, kita kiat yang pertama, tentukan dan sepakati misi di dalam keluarga. dan termasuk di dalamnya adalah karakter apa yang mau kita bangun untuk anak gitu. Kita tuh pengen si A itu jadi kayak gimana sih gitu. Si B itu kita pengennya dia tuh karakternya kayak gimana nantinya. Punya apa aja yang harus dia milikin. kekurangannya mereka tuh ada di mana. Tadi ada yang mengatakan misalnya, oh marah nih, gampang banget bete. Itu berarti menjadi satu misi untuk apa? Menyeimbangkan dengan kebaikannya dia. Tadi saya udah sampaikan ada 20 traits ya, karakter traits. Dipilih aja mana yang kira-kira paling mudah dulu dikerjakan untuk anak-anak. Dan yang kedua yang paling kritis gitu. Kalau ini anak suka bohong gitu ya, bahaya banget nih. ini karakter yang harus apa? Bukan karakter ya. Pembohong itu bukan karakter. Pembohong itu adalah traits ya. Dia lebih ke arah apa ya? Sifat perilaku. Perilaku. Jadi perilaku ini jangan sampai nanti dia berubah menjadi dasar karakter gitu. Berarti harus cepat diantisipasi. Seperti itu. Jadi harus dimulai dari end of mind gitu. kita kalau ngomongin misi tipsnya adalah end of mind. Kita harus tahu dulu destinasinya mau kemana. Abis itu baru tarik mundur. Berarti kita harus ngapain gitu ya. Nah, misi ini gak bisa disepakatin dalam satu waktu. Tapi harus diobrolin, diobrolin, diamati, dan bisa berubah-berubah. Gitu. Tapi misi, umbrella misinya, payungnya harus harus solid gitu ya. Di bawah realisasinya usaha-usahanya itu bisa dinamis. Nah, kiat yang kedua adalah jadikan keluarga sebagai prioritas utama. Kata Oprah Winfrey, dia menyatakan bahwa apabila seorang, apabila orang tua pada saat ada masalah di keluarga dan mengatakan bahwa saya gak ada waktu untuk ngurusin anak. saya gak ada waktu untuk dampingin anak. Saya gak ada waktu untuk ngobrol sama anak. Buru-buru ngobrol sama anak, saya gak ada waktu untuk ngobrol sama pasangan, baik itu suami atau istri. Pada saat kita menyatakan itu dan membiarkan itu terjadi, artinya kita menganggap bahwa keluarga itu tidak penting. Dan yaudah diskusi kita selesai sampai sini gitu ya. Tapi, kalau misalnya saya gak ada waktu, saya apa namanya, sibuk kerja, saya sibuk arisan, saya sibuk kepoin di sosial media gitu ya atau nonton entertainment. Kita kadang-kadang berpikir kita ada kok waktu untuk ngeliatin itu si artis ngapain aja, tapi kenapa kita gak ada waktu untuk dampingin anak bikin PR ya seperti itu. Jadi kita harus sering self-reflection juga. Dan akhirnya dibuatlah usaha-usaha untuk kita pastikan bahwa keluarga itu prioritas utama. Karena kalau keluarga bukan sebagai prioritas utama, itu udah yang namanya purpose-nya kita udah bergeser gitu. Tujuan hidup kita udah bergeser. Jadi kalau misalnya kita ingin membentuk karakter anak, dari jatuh bangunnya anak, kiat yang kedua itu adalah keluarga harus jadi prioritas utama dulu. Dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan pasangan kita, keluarga prioritas utama. Kita kerja untuk keluarga. Tapi kalau keluarganya akhirnya gak ada waktu, berarti buat apa kita kerja. Seperti itu. Lalu kita seneng-seneng sama teman-teman kita, sama kakak-kakak kita, ketawa-ketawa, supaya kita happy, tapi kalau prioritasnya keluarga adalah ya karena kalau supaya kita happy, kita di rumah jadi happy, terus kita bisa memperlakukan anak-anak kita dan orang-orang rumah kita dengan lebih baik lagi, dan itu akan membangun suasana yang kondusif untuk anak-anak juga tubuh kembangnya menjadi optimal. Nah, itu. Kalau kayak begitu pola pikirnya, berarti jadi prioritas utama. Tapi, kalau kita keluar, kita cari kesenangan kita, tapi kemudian anak kita tetap nilainya jelek, kita tetap gak ada waktu untuk sama anak kita, artinya itu purpose-nya menjadi hilang, tujuannya menjadi bergeser, berarti harus diluruskan lagi. Itu adalah kiat yang kedua. Nah, kiat yang ketiga, itu kita harus bisa bentuk grit si anak. Pentingnya jatuh bangun si anak itu. Ini saya ada satu buku yang tadi saya katakan, ini bukunya grit, judulnya ya, saya gak tahu apakah sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, tapi ini buku menjadi bestseller, ini penting banget, yang di tulis oleh Angela Duckworth, dia adalah yang membuat penelitian, berdasarkan penelitian tersebut yang menyatakan bahwa anak-anak yang sukses, itu bukan yang IQ-nya tinggi, bukan anak-anak yang emang smart dari sananya, tapi yang namanya kesuksesan secara sustainable atau berkelanjutan, itu adalah mereka yang persisten, yang punya keinginan kuat, determination, yang tekun, gak mudah menyerah, udah jatuh, dijalanin lagi, tetap, dia gak pantang menyerah, nilainya 5-4, merah, tetap dia tekun, tetap dia coba lagi, coba lagi, nah itu, grit itu penting, untuk pembentukan karakter anak, karena begitu gritnya sudah terbentuk, yang lainnya bisa mengalir, lebih mudah, untuk anak-anak ini mencapai tujuan-tujuan selanjutnya, yang keempat, itu budayakan komunikasi terbuka, dan dialog dengan anak, karena saya juga backgroundnya adalah komunikasi, penting sekali lagi di sini, kiat yang keempat supaya karakter anak itu terbentuk dengan baik adalah komunikasi terbuka dan dialog, ini menjadi salah satu lulus, gitu ya, ini menjadi salah satu tools bagi anak, bagi keluarga juga, untuk menentukan apakah misi bisa berjalan dengan baik atau tidak dalam keluarga, misi dalam keluarga itu bisa berjalan apabila ada komunikasi terbuka dan dialog dengan anak, kayak tadi, as simple as, biasakan setiap hari, atau paling tidak dua hari sekali, kita tanya sama anak, apa kabar, bagaimana kamu kamu, kamu gimana, lagi gembira, lagi sedih, lagi kesel, apalagi apa, dan itu bisa ditanya langsung, misalnya kita ke kamarnya dia, atau pas lagi ada momen-momen bareng, lagi makan siang, atau makan malam, gitu ya, sambil, ya, kita ikutin kemauannya dia, misalnya sambil nonton, dia lagi nonton film kesukaannya dia, atau series kesukaannya dia, kita duduk aja di sebelahnya terus tanya, gitu, lagi ngapain, gimana di sekolah, ada yang ngeselin nggak, atau ada yang bikin seneng nggak, gitu, tanya aja, gitu, tapi sambil santai, dan hati-hati, jangan sampai itu kita nanya nggak, sincere ya, jadi budaya komunikasi terbuka dan dialog itu salah satu caranya harus sincere, sincere tuh artinya kita nggak bahasa-bahasi, gitu, karena anak juga tahu kalau kita tuh, ini ibu, mama nanya bahasa-bahasi, ini gitu, dan kalau kita lagi nanya, kita bener-bener mindful, kita dengerin dia, kita lihat matanya dia, gesternya kita juga jangan sambil megang handphone, karena, ya percuma aja, berarti nggak terjalin komunikasi, nggak ada dialog, gitu, dia nanya, kita nanya, dia jawab, kita juga nggak peduli sama jawabannya, ya, nah itu harus bener-bener kita pastikan bahwa kita mendengarkan, ya, active listening, kita dengerin mereka, berempati terhadap mereka, kita harus understand dulu tentang mereka, sebelum kita minta mereka untuk memahami kita, gitu ya, kalau kita punya misi, kita pengen nih anak kita, Duna, aku tuh pengen kamu punya karakter yang baik, aku tuh pengen kamu jadi anak yang kuat, jangan gampang nyerah, gitu, sebelum kita ngomong itu terus, kita harus paham dulu, dia seperti apa, makanya tadi ada esensi karakter, nah, dari esensi karakter, kita pahami dulu problematikanya dia, apa di lingkungannya dia, gitu, apa sih posisinya dia di sekolah, gitu, dia di antara teman-temannya tuh dianggap apa sih, apakah dia dianggap emang orang yang didengar sama teman-temannya, anak yang asik, anak yang gaul, anak yang gampang untuk diajak berinteraksi, atau anak yang tertutup, atau anak yang disebelin sama teman-temannya, gitu, mungkin karena suka ngadu, atau karena suka marah-marah, jadi temannya males sama dia, atau kayak gimana, gitu, kita harus cari tahu, gitu, dan harus cari taunya tuh menerima, gitu loh, menerima, memahami, dan kemudian mendengarkan, jadi, untuk kita, untuk dianggap, kita harus memahami dulu, gitu ya, kita pahami dia dulu, kemudian supaya, kalau kita udah dapat hatinya, anak-anak, kemudian, baru kita minta mereka, untuk memahami keinginan kita, terhadap dia, gitu, jadi, kadang-kadang anak tuh begini, mama itu, atau ibu, atau ayah, itu ingin saya, menjadi anak yang sopan, yang pintar, yang berprestasi, itu buat siapa? Buat saya, atau buat ayah, buat ibu, supaya bisa bangga-banggain, di depan temen-temennya, supaya bisa, apa, istilahnya ya, kalau anaknya, lagi kesel banget ya, supaya bisa, riak gitu, di sosial media, so, ini tentang saya, atau ini tentang Anda? Nah, itu hati-hati banget, jadi, kita harus bener-bener, ya itu tadi, supportive parenting, put the best interest, on the children, gitu ya, bukan on us, gitu, ya tentulah kita bangga, kalau anak kita menjadi anak yang baik, anak yang juara, tapi sebenar-benarnya, yang penting itu, anak kita happy gak sih, dengan achievement itu, gitu, itu jadi ambisinya kita, atau ambisinya dia, atau ambisi kita berdua, yang paling benar adalah, ambisi kita berdua, ambisi orang tua, ambisi anak, yang pertama, ambisi anaknya dulu, gitu, baru abis itu, orang tua support, ya, jangan dibalik, nah, dengan komunikasi terbuka, dan dialog, ini akan tercipta, Bapak dan Ibu, Nah, kiat yang terakhir, yang kelima adalah, proaktif, jadi kita sebagai Ibu, kita sebagai Bapak, kita yang harus proaktif, terutama untuk Ibu, ya, gitu, kecuali kalau udah single parent, gitu, anak diasuh oleh Bapaknya, ya yang proaktif harus Bapaknya, gitu, proaktif untuk pererat ikatan keluarga, ya, jadi gimana caranya, ya, kita sebagai Ibu, kita yang berperan, gitu, kita gak bisa mendelegasikan itu ke yang lain, itu tugasnya Ibu, gitu, untuk, kalau adek sama kakak berantem, yang mempererat itu kita, gitu, kita glunya, lemnya, gitu, kalau anak berantem sama Bapaknya, ya kita yang menengahin, gitu, kalau misalnya, bahkan kalau berantem sama yang di luar extended family, ya, tante, om, budhe, pakde, mertua, gitu misalnya, atau orang tua kita sendiri, yang menengahin, yang harus proaktif itu kita, gitu, jadi kita harus take ownership, ya, mengambil kepemilikan itu, sebagai seseorang yang proaktif, untuk mempererat ikatan keluarga, dengan demikian, kita bisa mengkontrol, misi ini berjalannya seperti apa, dan kita bisa terus memantau, gitu, ya, karakter anak ini, mau dibawa kemana, gitu, lalu sudah sampai sejauh mana, gitu, kita ingin anak kita, punya rasa, tadi, honesty, gitu ya, udah sampai mana, gitu, kita harus proaktif, untuk, yang pertama, memonitor, yang kedua, intervensi, gitu ya, intervensi, tapi dalam hal intervensi itu, involve, gitu ya, mendampingi, pendampingan ke anak, dan yang ketiga, helpful, kita bisa bantu apa, supaya anak kita ini jujur, gitu, tergantung nih, anak-anak kita kan beda-beda karakternya, mana yang mau dibenahi, supaya dia membentuk karakter sesuai dengan apa yang kita mau, gitu, nah, tadi juga terjadi pada saat jatuh bangun, anak jatuh, nggak apa-apa, anak jatuh itu, jangan diomelin, terus-menerus, tapi kita bantu, kenapa dia jatuh, siapa tahu dia juga nggak pengen jatuh, gitu ya, siapa sih yang mau jatuh, anak kita nilainya 4-5, kita marah-marah sama dia, lah, emangnya dia juga nggak sedih, emangnya dia juga nggak malu, sama teman-temannya, apalagi kalau gurunya ngumumin di depan kelas, ya mungkin dia juga kesel di situ, nah, kita harus berempati, kita harus tahu apa yang terjadi, dia mungkin malu, makin malu, makin dimarahin, makin dikecilin, makin dibilang, udah nggak ada harapan, ya kayak gitu, nah, itu yang kita harus pastikan bahwa, justru jatuhnya dia itu, adalah di mana kita abis itu, intervensi, supaya dia bisa bangun, supaya hopes-nya tetap ada, dan dia bisa berpikir bahwa, jatuh itu bagian dari hidup, yang terpenting adalah, gimana caranya untuk bangun, gitu, jadi jatuh itu pasti ada, tapi gimana caranya bangun, itu yang penting, itu yang kita sebagai orang tua, terutama di Indonesia, itu sering miss, gitu, dan pada akhirnya dia bohong, gitu, karena orang tua itu paling sebel, kalau anaknya jatuh, anaknya gagal, akhirnya dia berusaha menutupi, pada saat dia gagal, padahal, yang dibutuhkan sebenarnya, pada saat gagal, itu adalah, apa, dukungan dari orang tua, dipeluk ibunya, dicium ibunya, dikasih makan ibunya, kalau perlu disuapin lagi, gitu kan, dimanjain sama ibunya, pada saat dia jatuh, seperti itu sih, oke, oke, mas Dito, oke, terima kasih banyak, Bu Vera, ini, pas banget juga nih, Bu Vera, tadi yang pas, Bu Vera juga, mengutarakan tentang, kiat-kiatnya, terlebih dalam, pembentukan, visi, dan misinya, keluarga tersebut, dan kemudian tadi, Bu Vera sempat, menciptakan juga, bagaimana, it's not about me, it's about us, it's about me and you, sebenarnya, termasuk juga dengan anak, dan disampaikan juga, oleh ibu-ibu yang, bergabung juga, oleh Ibu Kartika dari Gersik, dan Ibu Lea dari Bandung, yang, ternyata mereka juga, sudah melibatkan, itu anak-anak mereka juga, dari sisi, membentuk, apa sih yang mau dicapai tersebut, yang tadi disebutkan oleh Bu Vera, end of mind-nya, yang kemudian, ketika sudah terbentuk, end of mind-nya, kita backcasting berarti ya, backcasting, apa saja sih, yang harus dilakukan, nah, Bu Vera, sekali lagi terima kasih, mungkin kita, tepuk tangan virtual, Bapak Ibu, Bu Vera, kalau mau, minum dulu, silakan, oke, terima kasih, oh iya, buat teman-teman di sini, Bapak dan Ibu juga, kalau misalnya lagi, share story di Instagram, gitu ya, mungkin bisa, mention aku juga, nanti aku retweet, atau, eh kok retweet ya, apa sih bilangnya, re-share, re-share, kalau retweet tuh Twitter ya, aku di, ini aku tulis aja ya, at vera underscore maki, ya, dan apabila nanti ada pertanyaan, kadang-kadang mungkin aku gak bisa jawab, aku bisa jawab lewat Instagram juga, gitu ya, bisa share juga ke yang lainnya, terima kasih banyak Bu Vera, silakan Bu Vera, kalau mau minum dulu, oke, terima kasih, oke, oh ini langsung ada pertanyaan link presensi, Bapak Ibu, untuk nanti, dari sisi presensi, akan kita, buka pada saat nanti di terakhir, ada feedback formnya, nanti Bapak Ibu bisa, menuliskan di situ, oke, Bu Vera, ini, oke, ini tadi PPT-nya, nanti bisa, materinya bisa saya share ya, nanti lewat kupuku, tadi ada beberapa slide banyak, tapi karena waktunya, jadi saya cuma, siarang itu aja, tapi nanti di materinya, akan lebih banyak, elaborasi dari tadi yang saya sampaikan, ah, baik, terima kasih banyak Bu Vera, dan Bapak Ibu, yang menginginkan materinya Bu Vera, nanti bisa langsung, di email, permintaannya email request, sehingga nanti, Bapak Ibu bisa langsung dapatkan, dari emailnya, kupuku.indonesia.gmail.com, oke, Bu Vera, sebelum, ini, sudah ada beberapa pertanyaan, di chat, tapi, mungkin ada satu, satu dua pertanyaan, yang saya juga ambil, dari, pada saat pendaftaran, Bu Vera, ini, dan sepertinya juga, beliau juga hadir juga, di hari ini, ada Bu Vika, Bu Vika dari Malang, nah, Bu Vika menanyakan, bagaimana menghadapi, anak yang karakternya keras, tapi, sebenarnya anaknya manja banget, nah, kalau tadi, kalau dari sisi, Bu Vera tadi, ada traits-trates itu, sebenarnya, bisa masuk di beberapa juga nanti ya, bisa dilihat, apa mataannya di situ ya, nah, beliau, ingin tahu nih, tanggapannya Bu Vera, karena, sebenarnya, anaknya ini pintar, tapi, sering usil, dan, kalau, sudah, sudah diminta untuk belajar, wah, marah-marah, dan nangis teriak-teriak, jadi, seperti apa tuh, anaknya keras, tapi sebenarnya manja, kira-kira, ada nggak tips mungkin, atau ada pandangan dari Bu Vera? Ya, jadi kalau, usianya berapa tadi anaknya? Di sini tidak tertulis, jelas sih, oleh Bu Vika dari Malang. Ya, ya, jadi, kalau anak itu masih SD, gitu ya, usia SD itu kan, kita masih harus monitor, anak gitu ya, jadi, itu berarti, kita harus mendisiplinkan anak gitu, dan peran kita sebagai orang tua, untuk mengarahkan anak, itu, lebih besar, persentasenya, dibandingkan kalau anak itu sudah SMP, dan SMA. Nah, di masa SD ini, apabila anak itu SD, kalau diminta untuk mengerjakan tugas marah-marah, dan sebagainya, dibikin kesepakatan sebenarnya, itu tadi kiatnya, lebih ke kiat komunikasi, dan dialog terbuka. Ya, jadi kita aktif listening dulu, oh, dia kan marah-marah, seperti itu, itu kan ekspresinya dia ya, dia berusaha untuk mengkomunikasikan, gitu, I don't like it, gitu, saya nggak suka, gitu, tapi kan kita perlu gali lagi, kenapa nggak suka, gitu, apakah karena jamnya salah, apakah karena, kok tiba-tiba, gitu, siapa tahu anak itu tuh senangnya diatur, gitu, apakah kita tuh mintanya di luar dari jamnya, ya kan, misalnya kita bilang, jadi harus ada dialog terbuka dulu, kita tanya dulu, kalau sekolah, bikin PR, itu harus, jadi sekarang kita ngobrol yuk, gimana ya ade, supaya ade itu nggak marah-marah, kalau ibu minta tolong untuk ngerjain PR, ada ide nggak, kita tanya, ada ide nggak, supaya nggak marah-marah, gimana caranya ya, bantuin ibu dong, yaudah nanti kan dialog itu terbuka, dia akan mengatakan, misalnya saya lagi main, emang mainnya udah berapa jam, tapi kan harus tetap ngerjain PR, boleh nggak kita bikin jadwal, misalnya, jadwalnya bikinnya bareng sama-sama, yaudah, yuk kita atur 2 jam-2 jam deh, kita 50-50 lah, 2 jam main, 2 jam kerjain PR, nah, 2 jamnya ini mau dari jam berapa, sampai jam berapa, oke, berarti nanti, dari jam 4 sampai jam 6 sore, kalau ibu minta kerjain PR, adik jangan marah ya, kan kita udah sepakat, kayak gitu aja sih sebenarnya, yang bikin dia kesel itu, kadang-kadang kita buka pintu, atau kita samperin dia, udah, udah, udah kelamaan tuh, eh udah kerjain PR, kerjain PR sekarang, dia marah, saya juga suka begitu, dan saya juga belajar, gitu ya, oh iya lupa, bukan waktunya, oh iya bukan jadwalnya gitu, jadi kalau dia marah, karena kita yang melanggar kesepakatan, dia berhak untuk marah, tapi, kalau kita sudah sepakat, dan di waktu kesepakatannya itu, dia marah, dia tidak berhak untuk marah, dan kita berdua tahu, aturan itu, gitu loh, oke, terima kasih Bu Fera, dan mungkin, kalau satu kali, atau dua kali, mungkin belum bisa kelihatan, hasilnya langsung ya, ya harus ada, konsistensi juga, perlu ada timeline yang, cukup panjang gitu, untuk bisa, mendapatkan hasil yang terbaik, itu sampai, terbentuk kesepakatan, yang bener-bener dilakukan, misalkan gitu ya, yang paling mudah untuk anak, itu kan dia visual ya, jadi kesepakatan itu ditulis, kalau perlu ditaruh di kertas, tulis bareng, lampel di temboknya, nanti kalau dia ribut, kita sama-sama jalan aja ke tembok itu, nih dek, nih kak, kan udah ditulis sama-sama gitu, oke, baik, terima kasih banyak Bu Fera, nah kemudian, saya ambil satu pertanyaan lagi, mungkin Bu Fera, karena, ibunya juga, hadir juga di meeting, di hari ini, pada saat pendaftaran, Ibu Roida, dari Tangerang, dia menanyakan, bagaimana meningkatkan, kepercayaan diri anak, jika dia, dalam posisi merasa kesepian, atau kehilangan, kira-kira ada pendapat ya, dari Bu Fera, dalam situasi yang, ingin meningkatkan, kepercayaan diri, tapi, situasinya lagi seperti itu, mungkin, Bu Fera, sedang kesepian, atau bahkan mungkin, sedang kehilangan, iya, kalau memang, sedang kesepian, atau kehilangan, itu kan berarti momen ya, dan momen itu, ya misalnya, kehilangan apa, ada yang meninggal, gitu ya, atau seperti apa, kesedihan ya, kadang-kadang, gini, time will heal, ya, jadi kasih waktu, anak itu, untuk, benar-benar, berduka, gitu, jadi, jangan dipaksa, atau dipercepat, waktu dukanya, atau waktu sedihnya, gitu, jadi kasih waktu, kira-kira berapa, seminggu, dua minggu dulu, gitu, sambil pelan-pelan, karena kalau kedukaan, karena kehilangan, itu kan, sebenarnya, ada waktu-waktu, di mana nanti, dia akan senang, tapi akan ingat lagi, akan ingat lagi, dan itu duka yang panjang, biasanya, nah, itu kita harus berempati, gitu, nah, untuk meningkatkan self-confidence-nya, ya, dikuatkan, yang pertama adalah, diajak ngobrol, diajak berdialog dulu, lalu, di address, atau di, di apa ya namanya, dibicarakan, gitu, kesedihannya, ya, kalau kehilangan, itu pasti udah duka yang sangat mendalam, gitu, tapi kemudian bisa diajak bermain, dihibur, gitu, secara berkala, sampai nanti akhirnya, rasa percaya dirinya, akan tumbuh, gitu. Oke, terima kasih, Bu Vera. Oke, Bapak, Ibu, kita akan coba, secara bertahap, kita, membacakan, yang ada di, kolom chat juga, namun, ini ada pertanyaan, yang juga masuk, ke saya juga, lewat, direct message, tapi, agak, agak sulit, untuk, saya paham, ini sebenarnya, karena pertanyaannya, ini dari Pak Agung, dari Rogo Jampi, Rogo Jampi di Banyuwangi, pertanyaan adalah, bagaimana, cara membangkitkan, emosi anak, untuk membalas, kekalahan, nah ini, ini agak bingung, capture-an ya, mungkin kita bisa, sepertinya Pak Agung, ada juga di, harusnya ada di sini, karena, mungkin bisa langsung, bertanya langsung ya, supaya tidak salah, tangkap pertanyaannya, mungkin Ibu Vera ya. Oke, Pak Agung, boleh saya unmute, ya, Pak Agung, mungkin boleh ditanyakan langsung, supaya, kita tidak salah, tangkap pertanyaannya Pak Agung. Ya, silahkan Pak Agung. Selamat siang Pak, itu, Ibu Vera. Yes, Pak Agung, monggo Pak. Ya, maksud saya gini, ketika, dalam hal, untuk, semacam pertandingan-pertandingan, pertandingan situ, ini kan, sifatnya berseri, kan, berkelanjutan. Nah, ketika, istilahnya sudah berkerja keral, untuk berlatih, tetapi pada saat, event-nya, tahu-tahu, don, itu, gimana maksudnya, cara membangkitnya, wah, aku ini pengen dibalas, untuk kekalannya itu. Karena kan, dalam tanda kutip, lawan-lawannya pun, sama, bagaimana, semuanya, enggak sampai, kalah terus, gitu loh. Jadi, membangkitkannya, wah, aku harus, pokoknya aku harus bisa balas itu orang, dalam hal prestasinya, bukan maksudnya, balas berantemnya. Ya, berarti posisinya, ini sekolah berarti, Bu Vera, situasinya di sekolah, dan Pak Agung, sepertinya berarti, guru, guru di Jantung. Ya, jadi memang, kalau dalam pertandingan, apakah itu main bola, main basket, main volley, gitu ya, dalam hal permainan, itu, anak-anak memang, harus diratih, yang pertama, untuk sportif ya. Jadi, kalah menang, itu pasti ada. Kita pernah menang, kita pernah kalah, kita akan sukses, kita akan gagal. Sportifitas, gitu ya, yang penting. Yang kedua, peran coach, gitu ya, coach itu sangat penting, tugas coach itu adalah, kan, yang pertama, menyemangati, gitu kan, menyemangati, memberikan arahan, gitu, bagaimana caranya, supaya, berstrategi, gitu ya, untuk bisa menang, gitu, di lapangan. Makanya sering ada yang namanya, time out, gitu kan, time out, dikumpulin lagi, dikasih tahu lagi nih, semua sama coachnya, gitu ya, sama gurunya, bahwa, oke, ini kita strateginya diubah, kamu perannya jadi A, yang ini jadi kayak gini, yang ini jagain yang musuh yang nomor lima, gitu ya, yang ini pepet terus, seperti itu. Nah, itu adalah strategi-strategi, yang diberikan oleh gurunya, gitu ya, yang di lapangan, untuk tetap menyemangati, anak-anak, supaya bisa, terus semangat, gitu, dalam, dalam bertanding, gitu. itu kan berarti, kaitannya dengan mentality, dari anak-anak ini kan, gimana sih mentalitinya mereka, supaya mereka tuh, tetap berjuang, gitu, di lapangan, gitu. Ya, itu yang harus terus disemangati, oleh coachnya. Jadi, memang peran coach ini, sangat penting sekali, untuk memastikan, timnya ini, di lapangan, bisa, bisa terus semangat, dan pada akhirnya bisa menang. tapi memang dua yang dibutuhkan, yang pertama mentality, yang kedua memang strateginya, jadi memang harus strateginya yang, dari coachnya ini, yang menentukan, anak-anak itu kan tinggal diikutin, ya, tapi masalah endurance-nya, masalah, apa namanya, kalau endurance sama mentality, itu disemangati oleh, oleh coachnya, gitu. Nah, cara menyemangatinya, beda-beda, gitu, ada yang, ya harus dimarahin terus, gitu, bukan dimarahin sih, kalau saya lihat ya, saya kan juga, punya anak yang main bola, gitu ya, dan saya lihat pada saat mereka bertanding, bagaimana coach itu punya peran, dari pinggir, lapangan, gitu ya, terus ngomong, terus gitu ya, coachnya yang sana, coachnya yang sini, ngomong terus, gitu, good job, ayo, hajar, jangan sampai ini, gitu ya, pokoknya, kadang-kadang pakai kata-kata yang seperti itu, jangan mau kalah, ayo itu, mana matanya, matanya, gitu kan, fokus, 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 gitu, itu kenapa dibiarin, kenapa dibiarin, gitu, seperti itu, itu keseruan kan, bilang sama anak-anak juga bahwa ini tuh keseruan, yang dilihat itu adalah hal-hal positifnya, teamworknya, terus bagaimana kita kemudian, apa, bermain di lapangan berstrategi, bersinergi antara satu dengan yang lainnya, seperti itu Pak, dan pada akhirnya pada saat kalah, ya dipelajari, kenapa bisa kalah, gitu, dibikin refleksi, dengar dari anak-anak, kenapa, gitu, biasanya ada yang ngomong, ya Pak, tadi yang ini curang Pak, yang ini nendang Pak, yang ini nyikut Pak, gitu, nah, apa yang bisa kita kasih feedback dari situ, apakah kita akan bilang, yaudah, sikut balik, tentu tidak, kan, tapi kita bilang, yaudah, pokoknya, hindarin aja, harus bisa lebih gesit lagi gerak, tapi abis itu kamu, pokoknya, lebih cepat lagi, yang bolong di situ, minta temannya yang satu, untuk backup, gitu, dan sebagainya, jadi peran guru itu, memang penting, bahkan sampai usia dewasa, kalau kita lihat ya, pertandingan, kita nonton deh ini olimpiade, ya, sekelas olimpiade aja, ada yang kalah, yaudah pasti, nggak mungkin dua-duanya menang, jadi kalah menang itu, hal yang wajar, gitu, jadi kasih perspektif yang lebih besar lagi, untuk anak-anak ini, supaya semangat, lihat tuh olimpiade, sekelas yang sudah paling tinggi, kita tonton, bulu tangkis, misalnya apa, ada yang kalah, ada yang menang, and that's fine, tapi yang penting, prosesnya, gitu, prosesnya itu yang kita harus hargain, dan kita pupuk, gitu, pada saat kalah, yang menang, menyalami, memeluk yang kalah, yang kalah nangis, nggak laki, nggak perempuan, nangis, kesel, tapi yaudah, that's part of the game, that's a game, gitu. Oke, terima kasih Bu Vera, dan mungkin juga, kalau dari sisi tadi, mental yang disebutkan Bu Vera, siapapun itu, yang sifatnya juga, dari sisi pertandingan, yang turut, meng-engage dari sisi fisik, mental tuh sangat berpengaruh sekali, even di Olimpik saja, ataupun yang dulu, petenis, Naomi Osaka juga, sempat withdraw, dari tenis open, yang besar sekali, karena masalah mental health, dan kemarin, Simone Biles juga, withdraw dari Olimpik di Tokyo, karena permasalahan mental juga, karena ternyata, mental sangat berpengaruh, dan semakin kesini, semakin, disadari bahwa, mental orang-orang, even yang orang atlet pun, yang sudah agility-nya, sudah terasah pun juga, akan punya pengaruh juga, pada dasarnya Bu Vera ya. Iya, benar, kayak contohnya, salah satu pemain basket NBA ya, ya dia udah jadi, pemain NBA legendaris gitu, tapi dia juga mengatakan bahwa, ya ini tercapai, karena dia jatuh bangun gitu, kita tuh bisa belajar banyak sebenarnya, dari para atlet ya, para pemain-pemain atlet yang besar gitu, karena mereka itu yang mengalami jatuh bangun, babak belur, fisik, mental, belum lagi supporternya gitu ya, dan yang supporter dari lawannya gitu, bagaimana mereka memberikan komen, di sosial media dan sebagainya, yang bisa benar-benar menjatuhkan mentaliti, tapi pada akhirnya mereka bangun gitu, dan pada akhirnya mereka juga bisa menang gitu, belajar dari jatuh bangunnya, para-para atlet legendaris, Pak Agung nanti bisa memberikan contoh-contoh, bisa dicari di Google gitu ya, terutama dari misalnya NBA players gitu, banyak sekali cerita-ceritanya, jatuh bangunnya mereka gitu ya, mereka dikalahkan 300 kali, tapi mereka nge-golein, bisa masukin bola basketnya kering 400 kali, tapi untuk bisa capai 400 kali itu, 300 kalinya mereka gagal dulu, seperti itu contohnya, dan juga pemain-pemain bola, Maradona misalnya dulu, atau yang sekarang gitu, itu kan mereka pernah nge-golein, tapi mereka juga pernah kebobolan gawangnya, seperti itu. Oke Ibu Vera, kita lanjut lagi Ibu Vera, ini pertanyaan dari Ibu Puji Rahayu, dari Semarang, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya, meningkatkan komunikasi, di saat Ibu harus urus anak sendiri, tapi di sementara itu juga, Ibu juga harus sibuk kerja, dan di sini ada catatannya, posisi ayah tidak di rumah, dalam jangka yang lama. Iya, iya. Jadi ada pandangan mungkin Bu. Iya, jadi meningkatkan komunikasi itu adalah, dengan cara alokasi waktu, itu yang udah pasti Bu. Misalnya weekend gitu ya, Sabtu, Minggu gitu. Kadang-kadang tuh, quality of the talk, itu penting dibandingkan, dengan semata-mata kuantitas waktu gitu. Jadi gak perlu misalnya, saya kerja, saya sibuk ngurus anak sendiri, gak ada waktu gitu ya, karena mikirnya waktunya harus panjang gitu. Padahal gak harus panjang. Kadang-kadang 30 menit aja, tapi kalau 30 menit sampai 45 menit, itu tapi powerful gitu ya, efektif, nah itu oke gitu. 7 hari kerja, 5 hari gitu, sebenarnya sampai Jumat kerja. Sabtu ambil aja waktu 45 menit, 30 sampai 45 menit, tapi untuk ngobrol bareng sama anak gitu. Atau Sabtu, Minggu gitu, dicoba dulu Bu, itu harusnya bisa gitu. Nah, gimana cara ningkatin komunikasi? Nah, ibu kan bilang, ibu urus anak sendiri. Nah, pada saat ibu urus anak, itu gimana interaksinya sama si anak-anak ini gitu. Nah, minta juga sama anaknya untuk luangkan waktu. Jadi, cari waktu yang sama-sama berdua berkomitmen untuk lepas gadget, pokoknya berdua ngobrol aja. Nah, bisa pakai teh, pakai kopi, pakai pisang goreng, atau dibawa, kalau dulu gak ada pandemi, bisa dibawa ke restoran gitu ya, sambil ngopi bareng. Tapi kalau sekarang pandemi di rumah, yaudah, bareng-bareng aja berduaan gitu, sambil ngobrol, duduk sama-sama, selonjoran kayak, atau misalnya abis sholat maghrib gitu ya. Mungkin ada, apa namanya, aktivitas rutin, kalau maghrib, sholat maghrib harus bareng gitu kan. Nah, yaudah, bikin waktu misalnya, khusus di hari Jumat, atau di hari Kamis, sholat maghrib bareng sama anak, terus nunggu waktu antara maghrib sama nunggu isa, sambil di bawah gitu, duduk-duduk di sajadah, ngobrol sama anak gitu. Ngobrol santai. Nah, itu bisa gitu, itu meningkatkan komunikasi dengan mengambil waktu-waktu itu, namanya hack. Jadi, jadi hacker gitu, hacker waktu. Cari waktu-waktu yang dua-duanya, itu emang gak ngapa-ngapain gitu. Karena kan waktunya tanggung, misalnya, abis sholat maghrib, mau ngerjain yang lain, bikin PR tanggung, bentar lagi mau isa gitu kan. Kita mau isanya juga di awal gitu. Nah, in between, itu 30 menitan, 45 menit, dipakai aja gitu. Nah, kadang-kadang, diem-dieman berdua gitu kan, sambil dielus-elus rambut anaknya gitu. That's part of communication gitu. Karena itu, rasa nyaman itu, yang akan membuka pintu si anak ini, untuk lebih mau nanti dekat sama kita, gitu kan, ngobrol sama kita. Nah, itu aja dulu, pelan-pelan, di situ gitu. Nah, sibuk kerja juga, kayak itu tadi Bu, sesibuk-sibuknya kerja, tetap paling gak adalah Bu, waktu gitu ya, coba diusahakan gitu, sejam, dua jam, untuk ngobrol sama anak gitu. Karena, apa, kita kan kerja untuk anak gitu, kerja untuk keluarga, untuk anak. Kalau untuk anaknya jadi gak ada, terus buat apa kerja? Akhirnya kan gitu ya Bu ya, maksudnya secara garis besar ya, walaupun ya kerja harus, untuk cari nafkah gitu. Tapi maksudnya ini, esensinya lebih ke arah, membangun keluarga, dengan misi tadi itu. Anak ini kan amanah ya, kalau kerja, cari uang gitu. Kalau, membesarkan anak, amanah gitu. Sampai panjang gitu. Destinasinya tuh, di ujung sana tuh, tanggung jawabnya besar gitu. Jadi, itu yang harus didulukan gitu, diprioritaskan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Vera. Oke, kita lanjut lagi Bu Vera. Tadi satu lagi, maaf, kalau posisi ayah tidak di rumah, dalam jangka waktu, oh iya, iya, iya. Berarti kan itu kan, gimana caranya untuk mengganti figur bapaknya gitu ya, misalnya ya, kalau dalam jangka waktu lama. Nah, trik-trik yang bisa dipakai, salah satunya adalah, dengan misalnya, eyangnya gitu, eyang kakungnya gitu, atau, kakaknya, pak D-nya gitu. Sesekali kita minta dia, ngobrol aja gitu, pakai zoom, atau by phone gitu. Kita minta tolong ke kakak, atau adik laki-laki gitu, misalnya. Mungkin kalau, coba dong ngobrol gitu, tanya-tanya sama dia, gimana sekolahnya, gimana bolanya, gimana tadi, atau dansenya gitu, apa segala macam. Supaya ada figur, laki-laki aja gitu, yang bisa secara positif, membantu meningkatkan, optimismenya dia, dia melihat, ada figur, apa, bapak kebapaan gitu, walaupun bukan bapaknya langsung, tapi bisa tuh, diselingin sedikit-sedikit gitu. Kalau kita percaya, sama bapak, atau sama, bapak tuh maksudnya ayahnya, sama kakak kita, atau adik laki-laki kita gitu ya, kalau kita nyaman gitu. Atau orang-orang terdekat kita lah gitu, sahabat laki-laki kita gitu misalnya. Eh lo mau gak ngobrol sama dia gitu, kamu mau gak bantuin gitu, ngobrol sama anakku sebentar aja gitu. Supaya ada sedikit-sedikit, yang dia bisa dapatkan gitu. Oke. Tapi kuncinya kita harus percaya dulu, sama figur ini ya. Betul-betul. Itu juga dalam situasi, memang kalau bapak, bener-bener lost ya. Misalkan bapak, masih bisa berkomunikasi, melalui telepon, yang secara berkala juga, bisa tetap diskusi, masih bisa diupayakan lewat itu juga ya. Betul. Karena ini kan posisi ayah, tidak di rumah dalam jangka lama. Iya. Tapi kan bisa, berhubungannya ya itu ya, kayak sekarang Zoom gitu, telepon. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Vera. Kita lanjut ke Ibu Novianti, di Jakarta Barat. Iya. Sedikit pertanyaannya, memang agak terjawab sedikit, di slide-nya Bu Vera juga tadi. Pertanyaannya, apakah karakter bisa diubah, dengan habit yang baru? Misalkan karakter sudah terbentuk dari lahir, kemudian adaptasi dengan lingkungan baru, dan apakah itu bisa mengubah menjadi karakter yang baru? Yang diubah bukan karakternya, gitu. Karena karakter itu sudah ada, gitu ya. Tapi kalau mau diubah perilakunya, sikapnya, itu bisa. Tapi karakter itu, enggak, enggak, enggak dirubah. Karena karakter ya udah seperti itu, gitu. Karakter anak ini ya begini, gitu. Cuma usaha-usaha untuk, apa namanya, memperbaiki perilaku dan sikap, itu bisa. I see. Berarti kalau karakter itu memang, given ya, given. Sudah ada di tiap anak-anak itu. Iya, Mickey Mouse enggak bisa diubah jadi, Donald Bebek, gitu. Enggak bisa jadi Bruce Willis. Enggak bisa jadi Bruce Willis, gitu. Spider-Man enggak bisa jadi Wonder Woman, gitu kan. Tapi Spider-Man menjadi Spider-Man yang lebih keren lagi, itu bisa, gitu. Mickey Mouse, Mickey Mouse yang lebih lucu lagi, itu bisa, misalnya. Mickey Mouse-nya dipakaiin topi, terus udah gitu Mickey Mouse-nya dikasih, apa namanya, baju yang lebih rapi, gitu, misalnya. Itu bisa, gitu. Dia ajarin untuk menjadi Mickey Mouse yang lebih baik, itu bisa. Tapi tetap karakternya Mickey Mouse, gitu. Ya, jadi bukan diubah dari A ke B, tapi dari A menjadi A plus, gitu. B menjadi B yang lebih baik lagi, gitu. Atau mungkin, kalau tadi mungkin dari sisi pertanyaan, mungkin juga ya, dari Gunung Fianti, misalkan kalau anaknya pemarah, itu misalkan bawaannya tuh seperti itu, yang extrovert, yang sangat, apa ya, outspoken dan membara banget, tapi mungkin bisa diasah untuk, tadi ya, ada impulse-nya juga, ada jedanya, supaya sebelum marah banget, tapi ada jeda sedikit untuk mikirin, bisa dikurangin dikit lagi, dikurangin dikit. Mungkin itu yang diasahnya, tapi tetap aja mungkin karakternya tetap, bukan pemarah ya, tapi yang membara-bara, mungkin gitu ya. Iya, iya, iya. Iya, benar. Jadi kalau karakter yang memang membara, yang berapi-api, gitu ya, itu kan memang udah karakternya dia, tapi bagaimana menempatkan berapi-apennya itu di momen yang tepat, gitu. Itu kan apinya kan diasah tadi, itu ya Mas Dito katakan, itu benar. Tapi berapi-apinya itu nggak bisa diubah, tiba-tiba dia menjadi yang benar-benar diem, itu dia bisa merana banget, karena emang dia punya ekspresif, tiba-tiba di-shutdown, gitu kan, nggak bisa, gitu. Nanti dia stres, nanti dia nggak jadi insan yang utuh, jadinya, kan. Oke, terima kasih Ibu Vera. Ini berikutnya, ini cukup tricky juga pertanyaannya, karena Ibu Vera punya anak tiga, nah ini ada lima anak, Ibu Kartika dari Guru. Ibu Kartika sebenarnya sudah mengajak anak untuk berdiskusi, tapi di situ ada perdebatan antara saudara, karena anaknya ada lima, yang punya karakter berbeda-beda. Nah, kalau Ibu Vera ada tiga, mungkin bisa di-sharing juga, Ibu Vera mungkin juga mengalami hal yang sama ketika antara anaknya Ibu Vera, karena beda karakter, beda perspektif, beda keinginan saat itu sebagai anak, tapi juga bisa pada saat diskusi, itu tidak memunculkan perdebatan, kalau di sini mungkin bisa di dalam tanda kutip, perdebatan yang kurang sehat mungkin ya, jadinya ya, kalau perdebatan yang sehat mungkin tidak apa-apa juga. Mungkin ada pendapat, Ibu Vera? Iya, jadi ini adalah tugas kita sebagai orang tua, yang pertama, perdebatan itu penting, karena berdebat itu kan bertukar pikiran, kita berusaha untuk menyamakan frekuensi kan ini, jadi anak-anak ini kalau berdebat itu sebenarnya mereka lagi mau cari frekuensinya nih, cari gimana supaya klop gitu kan, mereka sebenarnya juga mungkin nggak mau berdebat gitu, tapi ya karena mereka punya pemikiran yang, masing-masing yang mungkin berbeda, sehingga perdebatan itu terjadi. Tapi perdebatan itu penting, karena itu mengasah cara mereka berdebat. Kita sebagai orang tua, kita menjembatani gitu, kita menjembatani dalam hal, kita kasih waktu gitu, oke oke oke, ini mau berdebat gitu misalnya ya, kalau saya biasanya gini, saya fasilitasi gitu, jadi kita sebagai fasilitatornya gitu. Kayak debat presiden lah gitu ya di TV, itu aja kan udah ribut banget ya, padahal itu skalanya calon presiden gitu, atau calon pemimpin daerah gitu. Kan harus ada fasilitatornya kan yang bilang, berhenti Pak, udah waktunya 2 menit. Yang ini juga Pak, 2 menit. Pak dengerin dulu ini pertanyaannya begini. Kita lihat aja dari situ ya, bahwa, tapi itu diencourage kan gitu, karena itu bagian dari demokrasi kan, karena kan kita menghargai perbedaan, kita menghargai pemikiran anak-anak kita kan, jadi kita juga pada saat berdebat itu sebenarnya, kita tuh belajar gitu loh dari anak-anak kita, untuk memaham pola pikirnya dia gitu, jadi kalau anak saya lagi berdebat, saya tuh dengerin gitu, saya menyalakan aktif listening saya gitu. Dan kadang-kadang saya juga amaze gitu, saya belajar, oh ternyata si kakak ini begini cara pikirnya gitu, oh si adik ternyata luar biasa ya, dia bisa loh mendebat kakaknya, dengan pemikiran dia, yang ternyata seperti ini gitu. Yaudah kita tengahin, dan pada akhirnya, pada saat tidak terjadi kesepakatan, it's okay Bu, Ibu Kartika. Dan anak-anak harus paham juga, bahwa pada saat perdebatan itu, tidak menghasilkan suatu kesepakatan, it's okay gitu. Tapi mereka harus menghargai gitu, bahwa mereka berbeda pendapat, jadi agree to disagree gitu. Dan ini penting sekali, dalam mereka nanti, kehidupan ke depannya bersosialisasi gitu, bekerja, perbedaan itu pasti akan selalu ada, dan bagaimana menghargai perbedaan, dan perdebatan itu bukan hal yang buruk, apabila tujuannya itu adalah, ya untuk exchange ideas, dan juga untuk menyampaikan, apa yang ada di pikiran kita gitu. Itu penting, menurut saya itu bagus, jangan di discourage ya. Cuma yang sebel adalah, kalau emang akhirnya ribut gitu kan, yaudah kita harus tengahin lagi, udah-udah-udah-udah, gak apa-apa, gak apa-apa adik punya pikiran gitu, gak apa-apa kakak punya pikiran itu, kayak apa, nah kita, tugas kita nih yang mengahin. Oke, kalau menurut ibu, begini, udah ya, gitu, kita yang harus, akhirnya kita yang tegas gitu. Oke, terima kasih, Bu Vera. Oke, kita lanjut lagi, ini, ada pertanyaan dari, mungkin Bapak ya, Bapak Roma, Roma Sirait, dari Sorong. Beliau menyampaikan, anak takut sekali gagal, dan beliau menyampaikan, sebenarnya gagal itu adalah, bagian dari hidup kita. Jadi, pada saat belajar juga bisa gagal, dan beliau menyampaikan, peran orang tua penting sekali, agar anak tidak takut gagal. Dan bagaimana sampai saat jadi orang tua, kita gagal juga dalam rumah tangga. Pertanyaannya untuk Bu Vera, bagaimana untuk mengajarkan ke anak, untuk mengakui kegagalan itu, dan tidak jadi depresi. Mungkin beliau khawatir juga, kalau mengajarkan tentang kegagalan itu, terus kemudian anaknya malah makin introvert, malah jadi depresi jatuhnya. Mungkin ada pendapat Bu Vera? Ya, yang pertama sih, ya itu tadi dengan, dialog terbuka dulu gitu ya, dengan mereka gitu. Tadi kan sudah disebutkan juga, dalam kiat-kiat kita itu, bahwa, grit itu penting ya. Jadi, yang pertama kita harus ajarkan ke anak, bahwa no matter what, kamu harus terus maju. Dalam hal bahwa, harapan itu pasti ada gitu. Tidak mungkin Tuhan, kita balikin lagi mungkin ke religi ya, salah satu caranya, sebagai satu fondasi yang kuat, kita dalam hidup gitu kan. Jadi semua dikembalikan ke agama, kalau saya ya, personally gitu. Jadi, dikuatkannya dengan cara itu, bahwa, Tuhan itu tidak mungkin, memberikan umatnya kegagalan, terus menerus, dari lahir, sampai kemudian, sampai kemudian meninggal gitu. Tidak mungkin semuanya diisi dengan kegagalan gitu. Tapi kita kan ada yang namanya ikhtiar, kita bisa dikasih kemampuan untuk berpikir, untuk mengolah kegagalan, supaya nanti kita bisa belajar gitu ya, untuk akhirnya kita bisa maju gitu. Nah, itu yang diberitahukan kepada anak. Dan mungkin bisa diberikan yang kedua, contoh-contoh yang dekat dengan dia. Tadi contohnya adalah, kalau anak itu hobinya, main basket gitu, cari contoh-contoh kegagalan-kegagalan, dari orang-orang besar, dari NBA, pemain basket NBA, atau pemain basket nasional kita gitu, yang gagal juga. Kalau anak itu suka main balet gitu, cari pemain-pemain balet, yang kakinya tuh sampai luka-luka, kukunya sampai copot-copot, karena harus bertumpu main balet gitu, tapi dia tetap strong, dia tetap performance, dia menjadi pemain balet terkenal gitu, misalnya di Amerika, di New York gitu. Atau pemain drama gitu ya, kalau dia suka nonton film-film drama Korea, ceritakan bagaimana pemain-pemain Korea itu, yang dieluh-eluhkan banyak orang. Contohnya BTS gitu ya, BTS itu kegagalannya di mana aja. Jadi sekarang, mungkin ibu-ibu, kayak bapak-bapak, kita sekarang tugasnya, nge-search, cari kegagalan gitu. Kegagalan artis A, kegagalan artis B, kegagalan presiden A, kegagalan presiden B, siapapun, yang bisa ditangkep sama anak gitu. Misalnya dia senangnya sama pemain, penyanyi hip-hop, atau penyanyi rap gitu ya. Siapalah yang jadi idola anak-anak kita itu. Kita cari kegagalannya. Nah, supaya, bukan cari jeleknya gitu, tapi supaya belajar gitu loh. Ini loh, orang yang kamu lelukan, tahu nggak, bahwa dia itu pernah gagal, jatuh merana gitu. Tapi dia kuat, bisa. Dan saya yakin, kakak juga bisa gitu. Dan, tadi mengakui kegagalan kita dalam rumah tangga, ya, siap, ya kita harus bisa juga mengatakan bahwa, mungkin ini yang terbaik, kegagalan itu tidak selamanya sesuatu yang buruk, mungkin ini yang terbaik buat kita, gitu, kita nggak sempurna, tapi yang pasti, kita balikin lagi, yang pasti kita ingin, kakak atau adik itu tidak mengulang kegagalan, yang dari kita bisa belajar dari ibu bapak, kegagalan dalam rumah tangga, tapi ini, suatu hal yang menjadi pelajaran juga, untuk supaya nggak keulang sama kakak sama adik, ya kita minta maaf, tidak bisa, apa, tidak bisa mengantisipasi kegagalan ini, gitu, tapi kita akan berusaha lebih baik lagi. Jadi, balikin lagi ke fitrah kita, sebagai manusia, gitu, human, jadi, tadi salah satu traitsnya itu kan, compassion juga ya, jadi, ajarkan anaknya juga untuk memiliki rasa itu, gitu loh, bahwa, ibu bapak saya ini juga ternyata manusia biasa, gitu, yang seringkali juga mungkin harus gagal, gitu, dan itu saya juga lakukan itu ke anak-anak, gitu, saya tidak berusaha untuk menjadi malaikat, yang sempurna terus, gitu, di depan anak-anak, gitu, anak saya yang pertama, terutama yang sudah usianya 18 tahun, dia sudah semakin dewasa, dia paham, gitu, pada saat ibunya gagal, pada saat ibunya jatuh, ibunya sedih, gitu, ya, dan dia berusaha menyemangati, itu oke, mam, gitu, akhirnya dia yang jadi, kadang-kadang perannya dia yang jadi orang tua, gitu, kadang-kadang, kita yang curhat sama dia, dia yang, gak apa-apa, mah, mama pokoknya optimis aja, gitu, jadi, karena ada dialog itu, sehingga dia bisa bertindak seperti itu, karena saya dari kecil bangun dialog dan komunikasi yang terbuka sama anak-anak, gitu. Oke, terima kasih Bu Fera. Balik lagi, dari sisi dialog itu sangat penting sekali, dimula dari sejak diri ya, dan harus sinsir, iya, sinsir tuh, apa ya, sinsir tuh, tulus, tulus, gak dibuat-buat gitu loh. Oke Bu, ini lanjut lagi, ada dua pertanyaan yang sebenarnya mirip. Sama-sama batu, ini lucu deh Pak Ari. Iya, ini mirip dengan sebelumnya, Ibu Ari atau Pak Ari, dan Ibu Ibu Ibu. Ini pada dasarnya adalah, bagaimana kita berkomunikasi, kalau yang Pak Ari ini, ketika anak ini udah batu banget nih, tapi yang satunya, ketika anak ini sedang marah atau ngamuk-ngamuk, sebenarnya kan mirip-mirip tuh, ketika batu dan kemudian marah-marah misalkan. Ada gak tipsnya mungkin, ketika posisinya seperti itu Bu Fera? Iya, sebenarnya sih kita nge-balance aja ya, seperti batu dan air gitu ya, batu yang lama-lama disiram air, terus gitu, itu kan lama-lama nanti akan lembut. Kalau saya, biasanya saya pakai dua cara sih, yang pertama, saya tuh berusaha untuk membalance, pada saat dia batu, saya gak mau jadi batu gitu. Kecuali untuk hal-hal yang prinsipal ya, gitu, yang benar-benar, apa, terkait dengan, hal-hal fundamental gitu, misalnya, dalam hal sholat gitu. Saya suruh dia sholat, dia gak mau sholat, sama-sama batu, tapi saya akan lebih batu gitu, karena ini kaitannya sholat gitu. Tapi kalau misalnya cuma, dikaitkan dengan sholat, misalnya mandi gitu ya, habis main bola, teringetan, mandi gitu. Dia bilang nanti dulu, mau istirahat dulu lah, sejaman lagi gitu, tapi saya mintanya sekarang gitu. Nah akhirnya saya ngalah gitu, udahlah biarin dia batu kayak gitu dulu. Jadi kita pick the fight gitu ya, istilahnya. Kita pilih-pilih lah perangnya gitu. Kalau batu-batu terus lama-lama capek gitu kan. Nah tapi kita sebagai seorang ibu, itu memang harus, lebih banyak kelembutan ke anak-anak gitu ya. Jadi anak itu baik laki mau perempuan, dia harus melihat kelembutan ibunya gitu. Itu yang saya juga diajarin terus sama ibu saya, sama ayah saya, almarhum dulu, bahwa ibu itu harus lembut, baik tuturnya maupun hatinya gitu. Jadi kadang-kadang kalau, saya kan orang Jawa Timur ya, kadang-kadang bonek gitu, ngomongnya bengak-bengok gitu ya, teriak-teriak gitu. Tapi saya jadi ingat lagi gitu, ibu saya juga bilang, walaupun kamu teriak-teriak, tapi paling tidak anakmu harus tahu bahwa hati kita sebagai ibu itu penuh kelembutan gitu. Bahwa dibalik kita marah-marah, atau kita cara ngomongnya teriak-teriak gitu ya, tapi mereka tahu bahwa itu niatnya tuh baik gitu. Bahwa karena kita sayang sama anak kita, karena kita tuh cinta banget gitu sama anak kita. Nah itu sih, jadi kalau sama-sama batu, yang pertama, lihat kasusnya dulu, ini kita lagi ngebatuin apa sih gitu. Kalau yang dibatuin itu bukan hal yang prinsip, kita ngalah aja. Kalau yang hal yang prinsip, antara hidup dan mati gitu misalnya, pakai masker atau nggak pakai masker, kita batu gitu. Nggak mau tahu deh, karena itu antara hidup dan itu. Kamu nggak pakai masker, kamu kena COVID gitu. Misalnya, kamu nggak vaksin, kamu kena COVID. Yang seperti itu. Resikonya lebih tinggi gitu, kena COVID gitu. Nah itu, itu kita yang harus lebih batu. Tapi kalau hal-hal yang dia mau main dulu, nge-game gadget bentar deh, sejaman lagi mah. Ya kita lihat-lihat juga gitu, kalau waktunya masih cukup, segala macam, sutra lah ya gitu. Kita ngalah aja gitu. Dan yang kedua, ya ada doanya sih, kalau saya agama Islam gitu kan, ada doa ya, ada dari Asmaul Husna ada, dari doa-doa ada, gimana untuk kita selalu diberikan kelembutan gitu. Dan anak kita atau siapapun yang sudah kita hadapi, untuk dilembutkan hatinya gitu. Itu ada. Jadi dua cara. Yang pertama, secara langsung dengan anaknya. Yang kedua, ya dengan doa gitu. Mas Dito di-mute, Mas Dito. Iya, Mas Dito masih di-mute. Mas Dito suaranya enggak ada. Oke, sambil nunggu Mas Dito, kita coba ya, dengerin lagi ya. Oke, maaf. Ini aku tiba-tiba terlempar dari co-host. Oh, oke. Miss Corey, boleh aku dijadikan co-host lagi? Aku jadi enggak bisa meng-unmute diri sendiri tadi. Oh, oke. Terima kasih, Miss Corey. Ya, ini ada pertanyaan terakhir berarti. Bu Vera, ini pertanyaan dari Ibu Atik. Nah, ini sedikit menyerempet-rempet juga dari apa yang tadi disampaikan Bu Vera pada saat ini di slide show-nya. ketika anak itu, anak ini sebenarnya pendiam, tapi pada saat dinasehati, malah ngejawab terus, malah jadi berpikir orang tua tuh kalau menasehati berarti enggak suka sama dia. Nah, ini berarti sepertinya pertanyaannya adalah bagaimana mengubah paradigm tersebut, perspektif tersebut yang kalau datang, ini pasti kalau yang waktu pas minggu lalu, Bu Vera kan sharing juga. Mana caranya kalau kita datang ke kamarnya anak, itu kayak, nih kayaknya aku mau di-judging nih. Kayaknya aku mau dimarahi nih. Tapi ternyata nothing happens. Tidak ada yang kejadian apapun nih. Mungkin Bu Vera juga bisa menambahkan dari sisi itu. Ya, jadi kita lihat pattern-nya dulu nih Bu Atik. Thank you atas pertanyaannya. Jadi, kita tuh nasehatinnya tuh dalam bentuk seperti apa gitu. Apakah kita nasehatin dia dengan cara yang mungkin dia enggak berkenan, mungkin sambil nada tinggi, atau suara marah-marah gitu ya. Atau apa gitu. Jadi ada dua hal. How and What gitu. Yang What itu adalah lebih ke arah apa sih dinasehatin apa gitu. Dan kalau dia menjawab, berarti dia kan enggak setuju sama apa yang dinasehatin. Jadi kita harus lihat dua hal ini. Dia enggak setuju sama apa yang kita nasehatin, atau What-nya. Atau apapun nasehatnya, karena caranya salah, How-nya salah, pasti dia akan jawab, karena dia enggak suka caranya gitu. Jadi walaupun dia tahu bahwa Ibu ini nasehatinnya benar sih gitu, bahwa aku harus makan. Tapi aku enggak suka dibentak-bentak gitu. Jadi yaudah, mendingan aku tahan makan, padahal aku sebenarnya juga udah lapar. Ada anak yang kayak gitu gitu. Nah jadi kita harus analisa dulu. Dan kita ajak dia dialog. Kenapa sih kalau mama ngasih tahu kenapa jawab? Kita dengar dulu jawabannya dia apa gitu. Nah kadang-kadang dia enggak langsung jawab, tapi dia diem. Karena pendiem, dia pendem sendiri tuh. Yaudah pelan-pelan. Berarti kita tahu nih satu PR, anak ini susah untuk mengekspresikan apa yang ada dalam hatinya, tapi dengan cara ya dia jawab-jawab aja terus gitu. Sebagai simbol bahwa dia enggak suka gitu kan. Yaudah berarti harus dideketin terus secara konsisten. Dan kalau dia berpikir kalau menasihati itu enggak suka sama dia, ya berarti apa ya cara? Mungkin cara kita salah gitu. Sehingga dia merasa, ya mungkin cara kita marah-marah, bentak-bentak, mata melotot gitu kan. Apa namanya, saya biasanya kalau lagi nasihatin anak yang saya benar-benar anak saya, saya ingin dia dengerin dan memastikan bahwa dia enggak berpikir saya enggak suka sama dia, biasanya saya eye level gitu. Kalau anak saya yang paling kecil, biasanya saya tuh berlutut, bersimpuh gitu. Maksudnya supaya kita eye levelnya sama gitu. Jadi saya bukan di atas, dia di bawah dan dia ngeliatin ke atas dan kita marah-marah ngeliat ke bawah. Itu enggak gitu. Jadi saya duduk gitu sama-sama bareng, saya bilang, Viana namanya kan Viana gitu. Viana look at mama gitu, look at my eyes gitu. Coba lihat, yuk sama mama gitu. Mama tuh enggak marah loh sama Viana. And I love you so much. Nah itu, jadi harus pakai bridging itu. I love you so much gitu. Mama sayang, tapi mama mau kasih tahu nih. Kamu kalau makan, ayo dong jangan ditunda-tunda. Nanti kalau sakit kan mama sedih. Misalnya kayak gitu. Jadi eye level is very important. Jadi gesture kita ya, maksudnya sikap-sikapnya kita dalam memberitahu menasihati anak itu ada cara-caranya supaya dia tuh merasa nyaman gitu. Jadi kita enggak berdiri, dia duduk gitu. Atau misalnya, ya eye level lah gitu. Dan pakai kata-kata please gitu ya. Magic words gitu. Kita bilang mohon, tolong mama gitu. Tolong bantu, terima kasih gitu. Itu jangan lupa, makasih ya udah demari mama gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Vera. Semoga itu menjawab juga pertanyaan dari beberapa orang juga yang mirip-mirip tuh. Ada Bu Jona juga sempat mention. Tetap kalau dinasihati malah dia didiem. Mungkin tetap butuh proses ya. Karena kalau yang tadi yang disebutkan Bu Vera, mungkin langsung setelah sesi ini dicoba, mungkin enggak langsung berhasil juga. Tapi misalkan tadi yang mengubah perilaku dan mengubah perspektif bahwa ketika kalau dideketin, ketika dipegang kepalanya, itu bukan sesuatu hal yang ingin lagi dimarahin loh. Misalkan gitu ya. Jadi butuh proses ke situ ya Bu Vera. Iya, benar. Saya tuh sering banget menggunakan momen-momen kalau saya sih pribadi misalnya habis sholat gitu ya. Anak saya misalnya yang biasanya itu suka jawab, suka enggak dengerin gitu kan. Tapi pada ada momen-momen tertentu ya, momen-momennya dia yang lagi lembut gitu ya, ya itulah kita masuk gitu, kita pakai. Dia tuh bisa yang tiba-tiba, yang tadi saya ceritakan gitu ya, yang cuek banget gitu kan anaknya gitu kan. Kalau ngomong sambil jalan gitu, enggak mau berhenti dulu gitu. Jadi kita juga ngomong apa sih gitu, kalau sambil jalan apa, kayaknya enggak peduli. Tapi pada momen abis sholat gitu misalnya, dia tuh bisa tiduran di pangkuan saya gitu. Terus nanti saya elus-elus apa segala macam. Nah di situ ngobrol gitu. Terus ya saya doain aja biasanya, kalau kayak gitu. Ya Allah, ini anak, Bismillah lah. Bapak Ibu Sobat Kupuku harus cari momen gitu. Cari momen, betul. Pinter-pinter mencari momen. Cari celah. Nah itu harus pakai, harus coba trial ya Ibu-ibu ya. Saya enggak bisa ngasih tahu secara detail, karena rumah tangga masing-masing isi rumah itu kan beda-beda ya Bu. Saya paling cuma bisa kasih tips-tips, dan juga common practice gitu ya. Tapi apakah yang bener-bener joss? Kejossan itu yang tahu Ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Oke, baik. Terima kasih. Trial, jangan give up. Pokoknya kita sebagai orang tua tadi ya, kiat yang nomor lima, proaktif. Kita yang harus proaktif, kita yang mengelola rumah, isi rumah itu tanggung jawab kita, kita yang run gitu ya. Kalau di kantor ada bos kita yang run the business di rumah, kita yang run the home gitu. Rumah kita itu kita run seperti apa, kita yang harus proaktif cari tahu sana-sini, jangan mudah menyerah, jangan baperan. Pokoknya demi anak kita ya, sebagai parents yang mengaplikasikan supportive parenting, kita harus cari what's the best interest for our kids gitu. Apa yang menjadi kepentingan terbaik anak-anak kita gitu. Dengan kelembutan, tadi kan dengan ketegasan juga, tapi dan juga dengan memberikan skill-skill kepada mereka, dan value-value nilai-nilai yang bikin mereka tuh jadi tahan banting, dan tidak mudah menyerah gitu, punya harapan. Nah, itu bisa membangun karakter yang kuat buat mereka. Dan yang terpenting adalah pada saat mereka jatuh, kita harus tahu pada saat mereka jatuh. Jangan sampai ya ibu-ibu bahwa bapak anak kita lagi jatuh, lagi down, lagi gagal, kita nggak tahu. Dan kalaupun kita tahu, kita nggak ngapa-ngapain, kita biarin dia, itu bahaya banget. Karena apa? Itu adalah membuka kesempatan dia untuk mencari solusi di luar. Mencari solusi dengan apa? Rokok, narkoba, dan lain sebagainya. Itu bahaya sekali. Jadi jatuh, bangun, kita harus ada di sampingnya, kita harus tahu, kita harus kepo, kita harus proaktif, kita harus kurius, dan kita harus mendampingi mereka. Oke. Terima kasih banyak, Bu Vera. Tepuk tangan virtual. Aku coba cari. Tepuk tangan virtualnya mana ya? Oh, ini dia. Oke. Terima kasih sekali lagi, Bu Vera. Dan seperti kita sudah melihat, sudah pukul 11, setengah 12 lewat, waktu Indonesia bagian Barat. Dan terima kasih banyak, Bapak dan Ibu Sobat Kupuku, yang sudah banyak sharing juga di chat Zoom, dan sudah melemparkan pertanyaan-pertanyaan. Highly appreciated. Kami sangat mengapresiasi sebesar-besaran untuk Bapak dan Ibu Sobat Kupuku. Dan sebelum kita akhir ini, mungkin kita foto bersama, Bu Vera, dan supaya ini juga jadi kenang-kenangan kita juga. kita boleh, sebentar saya coba, Bapak Ibu Sobat Kupuku yang berkenan untuk membuka videonya, boleh dibuka videonya. Saya jadi... Tadi ada yang direct message, Mas Bito. Maaf, ya? Ada yang direct message ke saya, dari Pak Jufriadi, di Jawa Timur, nanya bagaimana cara memberikan pembinaan, atau pendampingan terhadap anak, yang sedikit kecanduan gadget. Mungkin nanti bisa, Jafriya nama saya, mungkin kalau di Instagram, atau bisa lihat videonya yang sesi sebelumnya. Sesi sebelumnya, betul sekali. Itu Pak Jufriadi, ya? Di part one, yang pertama kita udah bahas tentang gadget, ya? Lawan atau kawan. Iya, betul sekali. Ya, Bapak Ibu, yang mungkin baru join pada saat hari ini, di minggu lalu kita sudah membahas, cukup membahas cukup banyak sekali, spesifik tentang, ngomongin tentang gawai, dari sisi bagaimana pros and cons-nya, dan bagaimana menyiasati hal-hal yang kira-kira kurang dekonstruktif, berarti ya. Yang kurang konstruktif terhadap perjalanan Bapak dan Ibu bersama keluarga juga. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan foto bersama. Saya akan mengabah-abahkan. Wah, cukup banyak sekali. Bapak dan Ibu nanti mohon dipahan sedikit ya, karena ini ada beberapa slides yang harus difoto. Oke, sebentar. Oke, kita hitung 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, mohon maaf. Ini ada beberapa, mohon ditunggu sedikit Bapak Ibu, karena ada beberapa halaman. 3, 2, 1. Sebentar, masih lagu 3, 2, 1. Oke. Mungkin satu kali lagi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Oke, baik. Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaannya. Di pagi hari ini, mungkin di teman-teman di, berarti teman-teman di bagian timur, dari siang udah menuju ke sore, berarti saat ini terima kasih banyak atas kesediaannya sudah bergabung dan memberikan banyak juga insight, ide-ide juga ke kita. Terima kasih banyak. Dan Ibu Vera, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga materi pagi ini dan Sabtu kemarin itu semakin memperluas banyak sekali ide-ide dan juga semangat-semangat, tentunya semangat-semangat supportive parenting. Yang dimana bisa disebarkan lagi oleh Bapak dan Ibu Sobat Kupuku. Dan Bapak Ibu, Sobat Kupuku, seperti yang di minggu lalu, rekaman pada hari ini, kita juga akan kita unggah kembali di channel YouTube Kupuku Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu Sobat Kupuku yang mungkin dari pas pagi harinya mungkin agak ketinggalan, bisa ditonton ulang, dan bisa di-share juga ke Sobat-Sobat Kupuku lainnya lagi, ke rekan-rekan Bapak Ibu lainnya lagi. Oke, sekali lagi, oke, ini ada sedikit pesan sponsor, bahwa mungkin Bapak dan Ibu juga tahu bahwa Kupuku sedang menyelenggarakan kompetisi Read Aloud, dan bisa dilihat apa saja mekanismenya untuk bisa bergabung di dalam kompetisi tersebut, karena itu adalah rangkaian dari Hari Anak Nasional juga. Bapak Ibu yang ingin bergabung, ikut dalam kompetisinya, silahkan, dan tentunya kami sangat mengharapkan partisipasi Bapak dan Ibu, sehingga semakin semarak lagi Hari Anak Nasional, sekali lagi, Anak itu adalah yang tadi disebutkan Bu Vera, Anak itu adalah amanah. Jadi semoga itu semakin jadi reminder kita lagi bahwa kita semakin memberikan yang terbaik lagi untuk masa depan anak kita juga. Terima kasih Bapak dan Ibu, sehat-sehat selalu, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.